Harta karun pembunuh itu memang kuat. Kamu tak terkalahkan di antara para kultifator yang levelnya sama denganmu. Pedang besar yang menembus langit dan bumi runtuh. Pedang kidan api yang tak berujung tidak menyebar. Sebaliknya, mereka mengembun menjadi benda seperti bola. Tampak tenang di luar, tetapi penuh kegembiraan di dalam. Di balik benda menyerupai bola itu, suara tua kutau terdengar perlahan. Dengan lambayan tangan Zhang Fan, ilustrasi pedang segudang bergetar dan dengan patuh berguling ke tangannya. Meskipun telah jatuh ke genggamannya, ilustrasi pedang segudang masih bergetar tanpa henti, seolah-olah pertempuran sebelumnya tidak cukup memuaskan dan masih ada energi tak terbatas yang perlu dilampiaskan. Sambil membelai senjata di tangannya, Zhang Fan mengangkat kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Penatu aku, Anda menyanjung saya. Saya hanya beruntung. Meskipun dia bilang itu keberuntungan, dia sebenarnya sudah mengerahkan segenap kemampuannya. Dia bahkan sudah menggunakan teknik penyelamatan nyawa seperti 10,000 years flying roar untuk mengganti satu serangan. Bagaimana hasilnya bisa disebut keberuntungan? Objek seperti bola yang masih melayang di udara adalah bukti dari semua ini. Tentu saja, itu tidak terbentuk secara alami. Ketika pedangki dan api runtuh dan menyebar, itu disegel oleh ki spiritual langit dan bumi yang tak berujung dan tidak dapat melarikan diri. Ini bukan lagi metode yang digunakan oleh seorang kultifator pembentukan fondasi. Bahkan seorang grandmaster pembentukan inti seperti Chen Su tidak dapat melakukan ini. Jika itu adalah seseorang seperti Namong Wuang, itu mungkin saja. Dengan kata lain, pada saat itu, penganutku tahu melanggar peraturan dan menggunakan kekuatan yang jauh melampaui kultifator pendirian fondasi, jadi dia kalah. Bahkan seorang kultifator fondasi-establishment tingkat menengah yang dikendalikan oleh seorang Naschen Sol Kultifator bukanlah tandingan Sang Fan. Tentu saja, dia tak terkalahkan di antara mereka yang selevel. Itulah sebabnya ku tahu berkata demikian. Jika kamu ada, maka kamu ada. Jika kamu tidak ada, maka kamu tidak ada. Apa yang perlu direndahkan? Beruntung. Beritahu orang lain agar beruntung dan tunjukkan pada lelaki tua ini. Suara Taoiseku terdengar dari kejauhan. Begitu dia selesai berbicara, kipedang yang seperti bola itu tampaknya kehilangan semua dukungan dan tiba-tiba menghilang. Kipedang dan api berhamburan ke segala arah dan menyapu seperti badai. Melihat ini, Sang Fan melambaikan tangannya. Seketika, angin dan awan menghilang. Bahkan alun-alun yang sebagian besar hancur kembali ke tampilan aslinya. Jika bukan karena sosokku tahu yang sedikit malu, semuanya akan tampak seperti mimpi. Dia datang ke hadapan Sang Fan dan berdiri bahu-membahu dengannya. Pendeta Tao Ku menatap matanya dan berkata dengan serius, Anak kecil. Jangan salahkan aku karena menyirammu dengan air dingin. Jalan menuju keabadian itu panjang. Jalan yang harus kau tempuh masih panjang. Di masa depan, jika kau bertemu dengan Junior Core Formation, sebaiknya kau tidak melawan mereka secara langsung. Kamu masih belum sebanding dengan mereka. Tentu saja. Pada titik ini, Pendeta Ku Tao menatap Sang Fan dengan ekspresi aneh dan melanjutkan, selain menggunakan bola api matahari emas, dengan benda itu, sampah-sampah sebelumnya tidak dapat berbuat apa-apa kepadamu. Pendeta Tao Ku jelas-jelas mengingatkan Sang Fan karena kebaikan hatinya. Bagaimana mungkin Sang Fan tidak menghargainya? Tentu saja, dia menerima nasihat itu. Sebenarnya, setelah sekian lama, kesombongan dan impulsif yang ia rasakan setelah membunuh begitu banyak Grandmaster tingkat penyelesaian telah memudar. Bagaimanapun, ia mengandalkan kekuatan eksternal. Bahkan jika ia bisa mendominasi untuk sementara waktu, ia akhirnya akan kembali ke keadaan semula. Pada akhirnya, kemampuannya sendiri adalah yang paling penting. Saya harus bekerja lebih keras. Sang Fan mengambil keputusan dan memasukkan lukisan seribu pedang ke dalam lengan bajunya. Dia berdiri dan berkata, Ku Tao, apakah kamu ingin tinggal di sini sedikit lebih lama, atau Berbicara tentang kepergian, wajah Ku Tao membeku seolah-olah dia baru menyadari bahwa ini bukanlah tubuhnya yang sebenarnya. Itu hanyalah perwujudan dari mimpinya. Matanya menunjukkan rasa kehilangan. Ia, ia mendesah pelan. Wajahnya yang tadinya penuh kepahitan kini mengerut seperti bola, membuat orang lain khawatir. Seolah-olah ia telah menuang semangkuk teh pahit, benang emas jina, atau sesuatu yang serupa sekaligus. Rasa pahit muncul di hatinya tanpa alasan. Bahkan dengan mentalitas Sang Fan, dia secara tidak sadar terpengaruh. Butuh beberapa saat baginya untuk mendapatkan kembali ketenangannya dan dia terkejut. Hal ini bukan tanpa alasan, dan juga bukan sesuatu yang ia alami sejak lahir. Hal ini terasa seperti sesuatu yang baru saja ia pelajari dan itulah sebabnya hal ini begitu memengaruhi dirinya. Benarkah semua kultifator tingkat asli punya ciri seperti ini? Sang Fan bingung tetapi dia tidak bertanya. Bagaimanapun, ini masih terlalu jauh. Jika dia tahu terlalu banyak sekarang, dia mungkin akan mengacaukan pikirannya dan kehilangan lebih banyak daripada yang diperolehnya. Apapun. Jika itu palsu, ya palsu saja. Suruh saja orang tua itu keluar. Setelah beberapa saat, Sang Taoisku menyeka kepahitannya dan mendesah. Dia bertekad untuk tidak kehilangan jati dirinya. Bahkan ribuan tahun penjara tidak melemahkan pikirannya. Sang Fan menganggup dan melambaikan tangannya. Seluruh alun-alun bergetar sedikit. Ketika keadaan tenang, percikan api muncul di depannya dan kemudian menghilang. Itu adalah Kutau yang telah dikirim keluar dari Primordial Orb. Setelah melakukan semua ini, dia tidak langsung pergi. Sebaliknya, dia mulai merenung. Memperlihatkan sebagian dari hasil jeripayahnya dan Orb Primordial di hadapan Kutau bukanlah hal yang spontan. Jika tidak, dia akan menceritakan semuanya saat kesepakatan tercapai. Semua ini dipikirkan secara matang. Dia ingin menggunakan Kutau untuk menutupi salah satu kekurangannya, jadi dia harus menjaga Kutau di sisinya. Dengan begitu, dia tidak akan bisa menyembunyikan banyak rahasia darinya. Untungnya, bola naga sembilan api dan mantra benih iblis dapat membentuk kendali ketat atas Kutauis, jadi dia tidak perlu khawatir Kutauis akan menimbulkan masalah. Karena itu masalahnya, tidak perlu bersembunyi lagi. Bahkan teknik pemecah batasan lima elemen agung akan ditemukan oleh Kutau cepat atau lambat. Memikirkan hal ini, Zhang Fan tersenyum tipis, tetapi dia tidak merasa takut atau gelisah. Apa yang perlu ditakutkan? Jika suatu hari Kutau benar-benar bisa lepas dari kendalinya, maka ia akan berdiri di puncak seluruh dunia manusia. Apa yang perlu ditakutkan? Zhang Fan mengepalkan tangannya sedikit dan tersenyum. Dia berbalik dan tiba-tiba menghilang dari alun-alun. Segalanya sunyi. Hanya bintang yang berkelap-kelip di langit, seolah-olah bintang itu telah kembali. Kemudian, segalanya menjadi tenang kembali. Matahari terbit setinggi sepuluh kaki, dan segala sesuatu di dunia manusia tampak remeh seperti bulu. Matahari terbit di timur, dan semua makhluk hidup terbangun dari kegelapan. Hari baru pun tiba. Seberkas cahaya menerobos langit, menembus awan dan menyebabkannya bergejolak. Sosok dalam berkas cahaya itu sesekali melihat ke bawah kepemandangan ramai semua makhluk hidup di bawahnya. Setelah beberapa saat, Alice Zhang Fan berangsur-angsur berkerut. Dia bergerak di sepanjang perbatasan tiga provinsi, melewati klan lima elemen, dan langsung bergegas menuju pasar tepi laut. Sepanjang jalan, dia belum benar-benar memasuki pusat Kabupaten Kin, tetapi dia masih bisa merasakan atmosfer tak berbentuk yang menyelimuti seluruh langit di atas Kabupaten Kin. Bahkan lapisan awan ini tampak tertutupi oleh lapisan kabut. Warnanya masih putih seperti salju, tetapi berada di dalamnya membuat hati seseorang merasa sedikit kesal. Seperti atmosfer yang tak berbentuk dan menyesatkan sebelum badai. Jika melihat ke bawah, semuanya tampak tertutup kabut. Kesibukan dunia manusia di masa lalu juga tampak tertutup kabut dan tidak terlihat jelas. Namun, setelah mencari kemana-mana, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Dia hanya merasa ada sesuatu yang salah. Zhang Fan tahu bahwa ini adalah indra spiritual yang unik bagi para kultifator. Itu tidak dapat dipraktikkan, tetapi dapat ditingkatkan dengan peningkatan kultifasi. Kuncinya tetap pada masalah bakat pribadi. Bakat semacam ini tidak ada hubungannya dengan akar spiritual kultifasi. Bahkan orang biasa pun seringkali memiliki perasaan yang luar biasa sensitif. Terkadang, mereka tiba-tiba memiliki firasat, dan firasat itu selalu benar. Pengalaman bertahun-tahun ini membuat Zhang Fan mengerti bahwa dia adalah tipe orang yang sangat ahli dalam mantra spiritual. Ketika hatinya memiliki firasat, dia akan selalu benar. Nak, ada apa denganmu? Tepat saat dia tengah asyik berpikir, suara kutau terdengar dari benaknya. Zhang Fan yang sedikit terkejut, segera tersadar. Dia ragu-ragu sejenak dan masih bertanya, Kutau, apakah kamu tidak merasa ada yang salah? Salah. Pendeta tahu ku mengulanginya dengan ragu. Kemudian, sebuah indra ilahi yang kuat tiba-tiba muncul dari tubuh Zhang Fan. Indra itu langsung menyapu awan dan menyebar jauh. Indra ilahi ini begitu kuat sehingga Zhang Fan bahkan dapat melihat awan di sekitarnya beriak seperti air. Riak yang terlihat terus menyebar ke kejauhan, dan sejauh mata memandang, dia tidak dapat melihat ujungnya. Sungguh indra ketuhanan yang kuat. Zhang Fan tak dapat menahan diri untuk berseru. Ia terlahir dengan indra ketuhanan yang kuat. Sebelum ia mulai berkultivasi, ia sudah bisa membaca lempengan batu giok dengan indra ketuhanannya. Dengan kultivasinya saat ini di tahap tengah alam suji, indra ketuhanannya tidak lebih lemah dari seorang kultivator inti palsu. Bisa dikatakan itu mengejutkan. Namun, jika dibandingkan dengan indra ilahi yang kuat yang ditunjukkan oleh pendeta Tauku, ini seperti perbedaan antara kunang-kunang dan bulan. Bagaimana mungkin dia tidak merasa iri? Kuat sekali pantatku. Saat ini, indra ketuhananku hanya 30% dari saat aku berada di puncak. Butuh waktu bertahun-tahun untuk pulih. Kata pendeta Tauku dengan nada tidak setuju sambil mengamati awan dengan indra keilahiannya. 30% Dia tidak bermaksud mengatakannya, tetapi Zhang Fan, pendengarnya, mengatakannya. Meskipun dia diam-diam terkejut, dia juga secara kasar memahami betapa mengerikannya kultivasi Kutau ketika dia berada di puncaknya. Setelah bertahun-tahun, orang-orang hanya tahu bahwa dia adalah monster tua tahap Yuanying dari klan Apiganas, tetapi mereka tidak tahu apa kultivasi spesifiknya. Sekarang, tampaknya dia tidak dapat dibandingkan dengan seorang penggarap jiwa baru lahir yang biasa. Setelah beberapa saat, indra ilahi yang kuat surut seperti air pasang, dan awan yang berfluktuasi juga menjadi tenang. Suara Taoise ku terdengar lagi di benak Zhang Fan. Ada yang salah. Saya pikir itu adalah evolusi alami ki langit dan bumi di Provinsi Qin setelah bertahun-tahun. Sekarang tampaknya tidak demikian. Melihat bahwa dia berbicara tentang gambaran utuh, mata Zhang Fan menyipit dan dia berkata dengan suara yang dalam, apa yang kamu dapatkan, pendetaku? Auranya sangat aneh. Ada hawa dingin yang mematikan dari yinki dan kegelisahan dari api bumi. Aku tidak bisa melihatnya untuk sementara waktu, tetapi itu tidak normal. Nak, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Besiaplah lebih awal. Setelah mengucapkan kedua kalimat ini, seluruh indra ketuhananku tahu mundur ke dalam mutiara naga api sembilan dan terdiam selama beberapa saat. Zhang Fan sangat setuju dengan kata-kata, besiaplah lebih awal, yang diucapkannya. Justru karena alasan inilah ia secara khusus melakukan perjalanan ke pasar tepi laut. Setelah berpikir sejenak, dia mengerti bahwa tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Tubuhnya bergerak, berubah menjadi aliran cahaya dan tiba-tiba menghilang ke langit. Kecepatannya lebih cepat dari sebelumnya. Dalam sekejap, garis besar pasar Lin Hai berangsur-angsur menjadi jelas. Itu sudah terlihat. Hem. Tubuh Zhang Fan berhenti dan dia melihat ke bawah dari langit. Situasi di pasar agak aneh. 262. Pasar tepi pantai itu dikelilingi oleh pegunungan hijau dan menghadap ke laut. Saat itu, musim semi telah tiba, dan banyak orang datang dan pergi. Di pasar, gelombang orang melonjak dan para pembudidaya datang satu demi satu. Segalanya tampak seperti masa lalu. Jika dia berada di pasar, Zhang Fan mungkin tidak akan menyadari ada yang salah. Namun sekarang dia belum memasuki pasar, melihat ke bawah dari langit, dia langsung menyadari ketidaknormalan itu. Pasar tepi laut saat ini tidak lagi seperti pusat penghubung antara dunia budidaya di luar negeri dan Provinsi Qin. Sebaliknya, pasar ini lebih seperti titik transit. Dia melihat banyak sekali kultifator dari Provinsi Qin berdatangan, namun hanya sedikit kultifator dari luar negeri yang datang dan keluar. Meskipun mereka tidak dapat melihat banyak perbedaan dari luar, dan jika mereka bercampur di pasar, mereka tidak akan dapat melihatnya. Namun melihat dari langit, mereka dapat melihat sejumlah besar kultifator mengalir masuk dari Provinsi Qin dan pergi dari sisi lain, menuju ke dunia kultifasi di luar negeri. Para kultifator dari sembilan negara di benua itu selalu memandang rendah dunia kultifasi di luar negeri dan menyebutnya sebagai kaum barbar. Namun sekarang, pemandangan di depan Zhang Fan menunjukkan bahwa sejumlah besar orang tengah berbondong-bondong menuju ke tanah kaum barbar. Ini tidak bisa dikatakan normal. Setelah melihatnya sebentar, dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Dia berpikir dalam hati, aku akan mengunjungi Fu Chang nanti. Saat itu, aku akan bertanya padanya. Dengan jaringan informasi Fu Chang, dia pasti dapat menjawab keraguanku. Dia tidak terlalu memikirkannya. Dia berbalik dan menghilang dari langit. Ketika dia muncul kembali, dia masih di tanah dan berjalan melewati gerbang pasar. Dengan sesuatu yang ada di pikirannya, dia tidak lagi memperhatikan lingkungan sekitar yang ramai. Para kultifator di sekitarnya memiliki ekspresi yang berat di wajah mereka, jadi dia tidak ingin tinggal lama. Setelah beberapa saat, dia tiba di luar toko tempat Fu Chang berada. Sambil mendongak, dia melihat pintu toko masih terbuka. Murid perempuan yang bertugas menyambut tamu berdiri di aula, memperhatikan orang-orang yang datang dan pergi di jalan luar. Dia tidak bisa menahan napas lega. Begitu masuk, murid perempuan yang bertugas menyambut tamu segera melangkah maju. Tepat saat dia hendak berbicara, Zhang Fan melambaikan tangannya dan memotong pembicaraannya. Beritahukan pada kakak senior Fu Chang bahwa Zhang Fan datang berkunjung. Murid perempuan itu tertegun sejenak. Jelas, dia pernah mendengar tentangnya sebelumnya. Dia segera membungkuk dan berkata, Jadi, ini Paman Zhang. Paman, tolong tunggu sebentar. Aku akan segera memberitahunya. Melihat Zhang Fan tampaknya tidak berniat berkata lebih banyak, dia memberi isyarat kepada para pelayan untuk menyajikan teh harum, dan dia segera berjalan ke lantai dua. Dia baru saja duduk dan bahkan belum menyesap tehnya ketika dia mendengar suara, Deng Deng Deng, dari tangga. Dia mendonga dan melihat sosok kekar muncul di depannya. Itu Fu Chang. Zhang Fan berdiri dan hendak mengatakan beberapa patah kata, tetapi dia melihat senyum di wajah Fu Chang agak kaku. Tampaknya dia tidak ramah dan bersahabat seperti biasanya, seolah-olah dia menyembunyikan sesuatu dalam benaknya. Hati Zhang Fan hancur. Adik Zhang, silakan ke atas untuk mengobrol. Fu Chang melangkah maju dan tidak banyak bicara. Dia menarik lengannya dan berjalan ke lantai dua. Tak lama kemudian, mereka tiba di ruang pertemuan tempat mereka menghabiskan waktu bersama hari itu. Setelah menutup pintu, Fu Chang berkata dengan tegas, Adik Zhang, mengapa kamu datang ke sini saat ini? Tapi baguslah dia ada di sini. Ketika dia mengucapkan kalimat pertama, wajah Fu Chang agak berat. Kemudian, dia tampak memikirkan sesuatu dan seluruh tubuhnya tiba-tiba rileks. Zhang Fan jelas merasakan bahwa Fu Chang sangat senang karena dia datang saat ini. Perasaan seperti itu seperti bertemu bantal saat dia tertidur. Zhang Fan tidak punya waktu untuk peduli dengan apa yang dipikirkan Fu Chang. Dia sedikit menata pikirannya dan menceritakan kepadanya tentang hal-hal aneh yang telah dilihatnya di sepanjang jalan. Kemudian dia berkata, Kakak senior Fu, mengapa ini? Adik, aku selalu merasa ada sesuatu yang salah. Itu benar. Fu Chang berkata dengan tenang. Ini bukan rahasia. Banyak orang di Provinsi Kin sudah mengetahuinya. Apakah saudara muda tidak melihatnya ketika Anda datang? Ada sejumlah besar kultifator dari Provinsi Kin yang melarikan diri ke luar negeri. Zhang Fan mengangguk, menunjukkan bahwa dia telah memperhatikan hal ini. Dia kemudian menatap Fu Chang dengan tatapan bingung, menunggunya melanjutkan. Fu Chang tidak langsung bicara. Sebaliknya, dia ragu-ragu dan setelah beberapa saat, dia berkata, Adik muda bukan orang luar, jadi saya akan mengatakannya secara langsung. Kemudian, Zhang Fan mendengarkan Fu Chang menjelaskan sebab dan akibat dari apa yang terjadi. Lambat laun, tanah menjadi seberat air dan dia tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Sekitar dua bulan yang lalu, perang antara ketiga provinsi berakhir. Setelah Provinsi Kin dan tiga provinsi lainnya pergi, mereka tidak punya waktu untuk mempersiapkan langkah selanjutnya dari rencana mereka. Namun, mereka menemukan bahwa ada beberapa perubahan di seluruh Provinsi Kin. Awalnya, hal itu tidak terlihat jelas. Namun, energi spiritual di seluruh Provinsi Kin tampaknya bercampur dengan aura aneh. Hal itu kurang lebih menarik perhatian tiga sekte utama yang dipimpin oleh sekte karakteristik Dharma. Dengan cepat, situasinya memburuk dengan cepat. Dengan akar yang dalam dari tiga sekte di Provinsi Kin, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan sumber aura aneh ini. Jika mereka tidak menyelidiki, mereka tidak akan tahu. Setelah menyelidiki, mereka terkejut menemukan bahwa ada lebih dari sepuluh sumber. Saat ini, tidak ada hal buruk yang terjadi dan ketiga sekte tidak terlalu peduli. Mereka hanya mengirim seorang Grandmaster formasi inti masing-masing untuk menyelidiki beberapa tempat ini. Penyelidikan ini menghasilkan penemuan kecelakaan. Seharusnya ini adalah masalah yang tidak perlu dipikirkan, tetapi mereka mengirim sepuluh Grandmaster. Tidak dapat dikatakan bahwa mereka tidak menganggapnya serius, tetapi hasilnya masih jauh melampaui harapan semua orang. Setelah berhari-hari, tidak ada kabar dari sepuluh Grandmaster. Tidak ada satupun dari mereka yang mengirimkan informasi yang berguna. Hal ini menarik perhatian sekte-sekte besar. Monster-monster Tuan Aschen Sol Realm adalah andalan terbesar sekte-sekte, jadi mereka tentu saja tidak bisa dikirim begitu saja. Kali ini, mereka mengirim para pahlawan yang berdiri di puncak Core Formation Realm. Tanpa diduga, hasilnya tidak jauh lebih baik. Dari sepuluh naga, hanya dua atau tiga yang kembali. Yang lainnya menghilang dari dunia tanpa jejak, sama seperti terakhir kali. Namun uang termasuk di antara sedikit orang yang kembali. Di antara mereka, kultivasinya adalah yang tertinggi, dan dia hanya selangkah lagi dari alam jiwa baru lahir. Dia adalah satu-satunya yang menyelidiki yang terdalam. Dengan mengorbankan tubuh yang penuh luka, dia membawa situasi itu kembali ke sekte. Kali ini, seluruh provinsi Qin gempar. Kesepuluh tempat itu samar-samar terhubung ke tanah. Aura aneh itu berasal dari campuran yin ki dan earth fire ki murni. Ki api bumi biasa sangatlah mendominasi dan maskulin, jadi secara alami ia tidak dapat hidup berdampingan dengan yin ki. Namun, hal yang berbeda terjadi di kedalaman tanah. Tempat aneh itu awalnya didominasi oleh dua jenis ki spiritual ini, jadi secara alami sangat berbeda dari lapisan api bumi yang tidak jauh dari permukaan. Yang lebih mengerikan adalah Namong Wuang benar-benar menemukan jejak pembudidaya manusia di tempat yang diselidikinya. Pada saat itulah dia diserang oleh beberapa roh yin yang kuat dan dikepung oleh para kultifator manusia yang tiba-tiba muncul. Baru pada saat itulah dia lolos dengan luka-luka. Wujud Dharma Burung Vermilion dan Gelang Burung Vermilion milik Namong Wuang adalah musuh bebuyutan semua kekuatan sihir yin. Kalau tidak, lukanya akan dua kali lebih parah. Para Grandmaster Formasi Inti yang hilang itu pasti juga telah tewas di tangan para kultifator manusia dan roh yin ini. Setelah mengetahui keseriusan masalah ini, ketiga sekte tidak menahan diri lagi. Semua monster tua Naschen Sol Realm berangkat ke sepuluh tempat. Saat itu, sudah terlambat. Meskipun mereka telah mengirim dua kelompok orang secara berurutan dan memperoleh beberapa informasi penting yang memberi gambaran kepada sekte tentang apa yang sedang terjadi, mereka juga telah membuang-buang waktu yang berharga. Pihak lain sudah terlalu kuat untuk dikendalikan. Yin Qi Yin Qi yang menakutkan, terbungkus dalam aura api bumi yang kering dan panas tak terukur, membumbung tinggi ke angkasa, dan sepuluh gua meletus pada saat yang bersamaan. Untuk sesaat, dunia tampak seperti kiamat. Daerah tempat sepuluh gua itu berada diselimuti oleh ki spiritual yang mengerikan dan aneh, yang perlahan menyebar ke segala arah. Hanya dalam beberapa hari, ki spiritual itu telah menyebar hingga puluhan mil. Dalam radius puluhan mil ini, wabah yang paling mengerikan tampaknya telah menyebar. Tidak ada manusia atau hewan yang tersisa, dan kota itu menjadi kota hantu. Ketika Fu Chang mengatakan ini, suara terkejut tiba-tiba terdengar di benak Zhang Fan. Itu adalah suara pendetaku. Jantung Zhang Fan berdebar kencang. Dia tahu bahwa pendetaku jelas telah menemukan sesuatu, tetapi sekarang bukan saatnya untuk menanyakannya secara rincin. Dia hanya bisa mengingatnya dan menanyakannya nanti. Pada saat ini, narasi Fu Chang juga telah mencapai titik krusial. Letusan sepuluh makam ini menghasilkan kekuatan yang mengguncang bumi. Energi yin yang sangat besar dan aura api bumi yang mengerikan dan tak tertahankan bekerja sama untuk membuka sepuluh terowongan di sepuluh tempat ini. Masih belum diketahui kemana lorong-lorong ini mengarah, tetapi diketahui bahwa sejumlah besar pembudidaya manusia mengalir keluar dari lorong-lorong ini dalam aliran yang tak ada habisnya. Baik dari segi pakaian maupun metode kultivasi yang mereka praktikkan, mereka sama sekali berbeda dengan yang ada di Provinsi Qin. Selain itu, mereka sangat kuat dan bersatu. Mengejutkan ketiga sekte, mereka menekan semua bala bantuan yang dikirim oleh ketiga sekte dan secara bertahap membentuk momentum yang menyapu. Hal yang lebih buruk terjadi pada para eksentrik Nas Chen Sol yang pergi untuk memberikan bala bantuan. Mereka adalah satu-satunya yang benar-benar dapat memutuskan hasil dari pertempuran ini. Yang lainnya, bahkan jika mereka sekuat Grandmaster Formasi Inti, tidak lebih dari sekadar umpan meriam di medan perang semacam ini. Sama seperti pertempuran antara Provinsi Qin dan Provinsi Yong serta Provinsi Liang, para eksentrik Nas Chen Sol juga yang mengambil tindakan terlebih dahulu dan menggunakan kekuatan satu provinsi untuk menekan dua provinsi lainnya secara paksa. Jika tidak, situasi pertempuran akan sangat berbeda. Sayangnya, kali ini, para eksentrik Nas Chen Sol juga yang mengambil tindakan, tetapi hasilnya sangat berbeda. Pihak lain sudah siap, dan jumlah ahli yang setingkat dengan mereka bahkan lebih banyak. Hasilnya bisa dibayangkan. Di antara 10 orang tersebut, hanya 5 orang yang kembali dalam kondisi baik. Dari 5 orang lainnya, 3 orang hanya berhasil kembali ke tahap Nas Chen Sol, sedangkan 2 orang lainnya meninggal secara tragis baik secara fisik maupun mental, menghilang dari dunia ini. Dari 10 monster Tuan Nas Chen Sol stage, 5 di antaranya telah kehilangan kemampuan bertarung, dan 5 sisanya semuanya terluka. Berita ini seperti gempa bumi, dan tiba-tiba, seluruh dunia kultifasi provinsi Kin terdiam. Perang, perang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bencana, bencana yang memengaruhi seluruh provinsi. Situasi sebenarnya masih disegel oleh berbagai sekte di provinsi Kin dan tidak menyebar. Namun, bagaimanapun juga, kertas tidak dapat menahan api. Ada tanda-tanda samar yang telah diketahui oleh banyak kultifator di provinsi Kin. Setelah menyampaikan informasi tersebut, pemandangan yang dilihat Zhang Fan di pasar sebelumnya datang ke tempat ini. Mereka sedang berlindung. Ketika seluruh provinsi Kin dalam bahaya, mereka tentu tidak akan mati karenanya. Wajar saja jika mereka melarikan diri ke luar negeri dan meninggalkan tempat yang menyusahkan ini. Mendengar ini, Zhang Fan juga memiliki beberapa pemahaman di dalam hatinya. Sebelumnya, ketika dia keluar dari negeri roh api, Slip Diok yang diterima Chen Su tidak lebih dari benda semacam ini. Namun, dia sangat merahasiakannya, takut akan menimbulkan kepanikan, jadi dia tidak mengatakannya. Misi-misi yang diatur melalui tangannya sebenarnya adalah rencana sekte untuk hal terburuk. Membunuh semua orang yang berniat jahat, menghancurkan jejak, mengawal sumber daya, dan sebagainya adalah bagian dari misi. Mungkin ada sekelompok orang yang secara khusus menunggu hal-hal menjadi kacau, lalu menghancurkan tambang batu roh dan sumber daya mineral lainnya. Bumi Hangus Setelah ini, seluruh Provinsi Qin pasti akan menjadi bagian Bumi Hangus. Ini adalah upaya terakhir untuk mencegah musuh menggunakan sumber daya Provinsi Qin untuk memperkuat diri. Memikirkan hal ini, Zhang Fan tidak dapat menahan rasa getir di mulutnya, dan dia berkata dengan sedih, kakak senior Fu, semuanya sudah sampai pada titik ini. Memang, ekspresi Fu Chang juga menjadi gelap saat dia mengangguk. Bagaimanapun, mereka semua adalah kultifator sekte tersebut. Tidak mungkin bagi mereka untuk tidak memiliki perasaan apapun setelah bertahun-tahun. Terlebih lagi, Provinsi Qin, tempat mereka dilahirkan dan dibesarkan, akan segera menjadi bagian dari bumi yang hangus. Bagaimana mungkin mereka tidak bersedih? Itu belum semuanya. Fu Chang ragu sejenak, tetapi dia tetap berkata, sekte karakteristik Dharma kita tidak dalam situasi yang baik. Hmm, ekspresi Zhang Fan tiba-tiba berubah serius. Sepuluh hari yang lalu, orang luar mengendalikan sejumlah besar roh yin dan mengepung sekte karakteristik Dharma. Pertempuran sengit telah mencapai titik ini. Apa? Zhang Fan membanting meja dan berdiri, berkata dengan kaget, ada kejadian seperti ini. Kenapa aku tidak tahu? Begitu dia mengatakan itu, dia bereaksi. Sepuluh hari yang lalu, dia masih berada di negeri roh api. Beberapa hari ini, dia telah berkeliaran di sekitar perbatasan Provinsi Qin. Selain itu, apakah itu letusan sepuluh negeri yin atau sekte karakteristik Dharma yang dikepung? Kedua belah pihak memiliki kesepahaman diam-diam untuk menutupinya, dan tidak ada satu berita pun yang tersebar. Bahkan para pembudidaya yang melarikan diri keluar hanya mampu menyimpulkan hal ini melalui petunjuk dan petunjuk, dan tidak ada informasi konkret. Berbeda dengan Fu Chang, sebagai penjaga toko di sini, dia bertanggung jawab atas urusan eksternal pasar. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki sarana untuk menghubungi sekte? Berita yang dia terima adalah yang paling akurat. Sejak zaman dahulu kala, baik di kehidupan sebelumnya maupun kehidupan sekarang, cara yang digunakan oleh mereka yang berkuasa untuk menangani masalah seperti itu adalah sama. Mereka akan menutupinya berulang kali, dan baru mengumumkannya ke publik jika tidak ada pilihan lain. Saat itu, masalah tersebut seringkali tidak dapat diubah lagi. Ekspresi Zhang Fan tampak getir saat dia duduk di kursi dengan lemah. Dia tidak khawatir tentang sekte karakteristik Dharma. Sekte yang dapat bertahan selama puluhan ribu tahun pasti memiliki tindakan darurat. Situasi saat ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan invasi oleh pihak lain. Paling-paling, dia tidak mengetahui detail latar belakang pihak lain. Sekte karakteristik Dharma telah mengalami hal-hal seperti itu berkali-kali selama bertahun-tahun. Tentu saja mustahil bagi mereka untuk dikalahkan dengan mudah. Yang benar-benar membuatnya takut adalah pasar di bawah sekte karakteristik Dharma. Ketika gerbang kota terbakar, bagaimana mungkin ikan diparit tidak terpengaruh? Jika sarangnya terbalik, bagaimana telur-telurnya bisa selamat? Suatu kemungkinan yang mengerikan muncul tak terkendali dalam pikirannya. Kakek! Suara rangan terdengar. Kakek Zhang Fan saat ini berada di pasar, didorong oleh banyak pembudidaya manusia dan dikepung oleh puluhan ribu hantu. Dia! Hatinya sedang kacau. Zhang Fan duduk di sana untuk waktu yang lama, pikirannya kosong. Adik Zhang! Adik muda Zhang! Ya! Ada apa, kakak senior Fu? Zhang Fan sempat linglung dan sama sekali tidak mendengar apa yang dikatakan Fu Chang. Saya bertanya, mengapa Anda datang ke pasar Lin Hai saat ini? Saya! Zhang Fan terdiam. Dia tidak mungkin mengatakan bahwa itu karena peringatan dari Dewi Zilan dan ketidaknormalan yang dia rasakan di gua tempat tinggal Sutong. Dia merasa gelisah dan ingin mengatur jalan mundur melalui Fu Chang sehingga dia bisa membawa kakeknya pergi dari tempat yang penuh masalah ini kapan saja, bukan? Akan tetapi, segala sesuatunya terjadi begitu tiba-tiba sehingga sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Zhang Fan tiba-tiba berdiri dan berbalik untuk berjalan keluar pintu. Kakek, tunggu aku. 263. Kakek, tunggu aku. Sambil bergumam dalam hatinya, Zhang Fan tiba-tiba berdiri. Dia tidak berminat untuk mengatakan apapun lagi dan berbalik untuk pergi. Dia begitu cemas, hingga dia bahkan tidak mau repot-repot menyambutnya. Tunggu. Adik Zhang, harap tunggu. Begitu Zhang Fan melangkah maju, dia merasa lengannya dicengkram oleh seseorang. Dia menunduk dan melihat telapak tangan yang gemuk dan kurus tergantung erat di lengan bawahnya. Sambil mengerutkan kening, Zhang Fan bertanya, Kakak Fu, apa maksudmu? Fu Chang tidak menjawab dan malah bertanya, Adik Zhang, kemana kamu ingin pergi? Saya ingin kembali ke sekte. Zhang Fan tidak bersembunyi dan menjawab langsung. Apa? Fu Chang berteriak kaget, Adik, kamu gila. Apa gunanya kamu kembali sendirian? Sekte itu punya cara tersendiri untuk menghadapinya. Kau harus pergi ke luar negeri bersamaku. Bagaimana menurutmu? Zhang Fan tersenyum getir. Dalam hatinya, dia mengerti bahwa Fu Chang menganggapnya sebagai orang yang sangat setia. Kalau saja kekuatan aneh itu tidak bertindak secepat itu, kalau saja monster tua jiwa baru lahir dari tiga sekte negara kin tidak lengah dan dikalahkan, atau kalau saja sekte karakteristik Dharma tidak dikepung, dia pasti akan dengan tenang setuju dan pergi bersama kakeknya. Ini adalah tujuan awalnya datang ke sini. Tentu saja lebih baik jika Fu Chang, yang sudah mengenal rutenya, yang memimpin jalan. Sayang sekali. Zhang Fan menghela nafas dan menatap mata Fu Chang. Dia berkata dengan suara yang dalam, kakekku masih di pasar. Ini. Fu Chang tersedak dan bergumam, tidak dapat berbicara. Bahkan tangan yang mencengkeram lengan Zhang Fan pun terlepas saat Zhang Fan meronta. Apa lagi yang bisa dia katakan? Wajah Fu Chang yang selalu penuh dengan senyuman, tidak dapat menahan sedikitpun rasa getir. Dia tidak bisa membiarkannya menjadi orang yang tidak berbakti, bukan. Kalau dia berani mengatakannya, berdasarkan reaksi Zhang Fan saat mengetahui kakak senior tertua meninggal dunia, dia mungkin akan membunuhnya untuk melampiaskan amarahnya. Saudara Fu, saya menghargai niat baik Anda. Jika suatu hari nanti aku akan membalas budimu. Semoga perjalanan saudara Fu menyenangkan. Selamat jalan. Begitu dia selesai berbicara, Zhang Fan melirik sudut ruangan, lalu berbalik dan pergi. Mendesah. Sosok Zhang Fan dengan cepat menghilang dari pandangan Fu Chang. Entah mengapa, tiba-tiba muncul penyesalan yang tak tertandingi di hatinya dan berubah menjadi desahan panjang. Di tengah desahan itu, seluruh ruangan bergetar hebat sesaat. Suara, cici, terus-menerus terdengar. Alis Fu Chang bergedut saat ekspresi pahit muncul di wajahnya. Dua jejak kaki sedalam satu kaki tiba-tiba muncul di tempat Zhang Fan sebelumnya berdiri. Retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah dengan dua jejak kaki ini sebagai pusatnya. Satu lagi. Sudah berapa banyak kamarnya? Jelas. Ketika mendengar kabar buruk itu, suasana hati Zhang Fan berfluktuasi hebat, dan ada masalah dengan menahan kekuatan spiritual di tubuhnya. Seketika, pemandangan hari itu muncul lagi. Fu Chang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dalam sekejap, seluruh ruangan tertutup retakan. Untuk sesaat, seolah-olah ada jaring laba-laba di bawah kakinya. Dia tiba-tiba merasa tidak aman. Dia benar-benar menghancurkan beberapa kamarku setiap kali dia datang. Sungguh anak yang durhaka. Tepat saat dia mendesah, sebuah suara hangat terdengar dari sudut ruangan. Kakak, kenapa kamu masih kasihan dengan rumah ini? Cepat berkemas dan ikut aku. Seketika, terjadilah ledakan fluktuasi. Di sudut ruangan, sebuah layar bergerak ke samping dan seorang pria kekar dengan janggut keriting melangkah keluar. Wajah orang ini tampak samar-samar mirip dengan Fu Chang. Hanya saja lemak di tubuhnya mencair dan berubah menjadi otot-otot bersudut. Itu adalah kakak laki-laki Fu Chang, Fu Wen. Kakak, adik Zhang sepertinya baru saja menyadari kehadiranmu. Fu Chang adalah yang terbaik dalam mengamati orang. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menjadi kepala urusan luar negeri. Tentu saja, tatapan yang diberikan Zhang Fan kepadanya sebelum dia pergi tidak bisa lepas dari matanya. Itu benar. Saya tidak ingin menyembunyikannya darinya. Fu Wen berjalan ke sisi Fu Chang dan melihat jejak kaki di depannya. Dia berkata dengan menyesal, sayang sekali. Jika dia pergi bersama kita, kita tidak perlu khawatir. Hah. Fu Chang menatap kakak laki-lakinya dengan ragu dan bertanya, apakah adik Zhang sekuat itu? Bagaimana dia dibandingkan denganmu, kakak? Meskipun dia tahu bahwa Zhang Fan terkenal karena berkelahi dan membunuh, dia belum pernah melihatnya beraksi. Tentu saja, dia tidak dapat membuat penilaian. Dia hanya dapat membandingkannya dengan kakak laki-lakinya yang juga berada di tahap tengah pembentukan pondasi. Tentu saja dia kuat. Mata Fu Wen menunjukkan ekspresi penuh kerinduan seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan nada agak sedih, kamu belum melihatnya beraksi. Kalau tidak, kamu tidak akan bertanya. Aku, kakakmu, hanyalah orang biasa. Bagaimana mungkin aku bisa dibandingkan dengan putra surga yang sombong seperti itu? Sayang sekali. Fu Wen menghela nafas dan menatap ke arah jalan yang ramai di luar jendela. Di sana, sesosok berpakaian hitam berjalan di antara kerumunan. Dalam sekejap mata, dia menghilang. Kali ini, aku tidak tahu. Dia menggelengkan kepalanya. Jelas, dia tidak optimis dengan perjalanan Zhang Fan. Lalu dia berkata, Baiklah, saudara, ayo pergi. Kita tidak bisa tinggal di sini lama-lama. Di luar Linhai Market Square, aliran api yang indah melintasi langit. Kemana pun aliran itu lewat, terdengar gemuruh guntur. Keganasannya persis seperti suasana hati Zhang Fan. Tanpa disadari, bercak merah darah perlahan mewarnai matanya. Kakek, kamu harus menungguku. Dia berpikir dalam hati dan mengerahkan kekuatan spiritualnya secara maksimal. Dalam sekejap, aliran cahaya yang keluar bagaikan pelangi api yang menyala-nyala, samar-samar memperlihatkan jejak api pencair gagak emas. Dulu, dia pasti sangat gembira dengan tanda terobosan ini. Namun sekarang, seolah-olah dia tidak menyadarinya, dia malah mempercepat langkahnya. Jika bukan karena jarak yang jauh, dia pasti langsung menggunakan Golden Crow Melting Fire untuk mempercepat langkahnya. Nak, apakah kamu sudah memutuskan? Sebuah desahan langsung terdengar di benak Zhang Fan. Itu adalah suara ku tahu. Ya, pendeta ku tahu mengenalku dengan baik. Kecepatan Zhang Fan tidak berkurang, indera keilahiannya menghubungkan saluran. Ini adalah kesempatan emas. Apakah kamu tidak ingin mempertimbangkannya lagi? Zhang Fan tersenyum tipis. Keganasan di matanya tampak telah memudar, memperlihatkan tatapan yang jelas dengan sedikit tekat. Ada hal-hal yang harus dilakukan dan ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Ini harus dilakukan. Kakek memberiku garis keturunan dan membesarkanku. Utangku seberat gunung. Jika aku tidak pergi hari ini, apa bedanya aku, Zhang Fan, dan anak yang tidak berbakti itu, Jin Li. Saya malu menjadi manusia. Tiga kalimat Zhang Fan terdengar nyaring dan tegas. Tekadnya jelas, dan tidak ada ruang untuk negosiasi. Pendeta tahu ku juga memahami hal ini. Dia menghela nafas dan berhenti mencoba membujuknya. Ku tahu, jangan terlalu khawatir. Perjalanan ini mungkin tidak akan memberikan dampak apapun bagi kita berdua. Kekuatan utama dari orang luar dan hantu ini pasti akan berkumpul di gerbang gunung sekte karakteristik Dharma. Pasar hanyalah tambahan. Sekalipun mereka kuat, mereka tidak akan sekuat itu. Kata-kata Zhang Fan mungkin dimaksudkan untuk menghiburnya, tetapi itu juga kebenaran. Selama gerbang gunung sekte karakteristik Dharma tidak ditembus, itu akan selalu menjadi fokus. Selama pihak lain memiliki kecerdasan normal, mereka tidak akan terlalu banyak mengerahkan kekuatan ke pasar yang dapat dibuang. Semoga saja sesuai keinginanmu. Pendeta ku mendengus dingin. Ku tahu, sepertinya kamu punya sesuatu untuk dikatakan di tempat fucang tadi. Bisakah Anda memberitahuku sekarang? Meskipun Zhang Fan sedang terburu-buru, dia tidak lupa untuk terus bertanya kepada pendeta tahu ku tentang latar belakang pihak lain. Apapun yang terjadi, akan selalu lebih baik untuk mengetahui lebih banyak sebelum pertempuran. Kutukan kehancuran besar. Menurut keterangan si gendut itu, sepertinya itu adalah teknik rahasia jalur iblis primordial, kutukan penghancuran besar. Tapi aku tidak yakin, kutukan penghancuran besar selalu aktif di 12 tempat, menghancurkan segalanya. Kenapa sekarang hanya ada 10? Hmm. Mendengar ini, raut wajah Zhang Fan tiba-tiba berubah. Adegan-adegan dari masa lalu melintas di benaknya. Mayat langit ditambang, titik lemah di gua Sutong yang telah ditetapkan sebagai portal teleportasi. Dengan sebuah pikiran, Zhang Fan menceritakan kepada pendeta tahu ku semua yang telah terjadi hari itu. Begitu selesai, dia menepuk meja dalam benaknya. Ya, itu adalah kutukan kehancuran besar. Hanya saja kamu dan Sutong masing-masing kehilangan satu, itulah sebabnya benda itu tidak bisa digunakan sepenuhnya. Kalau tidak, pendeta tahu ku mendengus dingin. Jelas, dia berpikir bahwa jika bukan karena itu, seluruh prefektur Qin tidak akan seperti ini. Seperti yang dijelaskan oleh pendeta ku, Zhang Fan secara bertahap memahami teror kutukan kehancuran besar. Kutukan ini adalah sejenis teknik yang tidak manusiawi, dan hanya dewa-dewi agung yang tidak bermoral di era primordial yang akan menggunakannya. Begitu teknik ini diaktifkan, 12 titik akupuntur akan meledak pada saat yang sama. Teknik ini dapat mencakup area seluas puluhan ribu mil, membunuh semua makhluk hidup dan menghancurkan fondasi seluruh dunia Taoisme. Teknik semacam ini tidak terlalu berguna dalam pertarungan biasa. Di era primordial, para iblis dari jalan yin hanya menggunakan teknik ini untuk menyelamatkan hidup mereka. Jika orang-orang yang disebut sale ingin membunuh mereka, mereka harus siap menyeret jutaan orang bersama mereka. Pada saat yang sama, mereka akan menghancurkan fondasi suatu tempat sehingga orang-orang tidak berani bertindak gegabuh. Dan prefektur Qin, di era primordial, adalah tempat di mana jalan yin berada. Tapi menurut apa yang kau katakan tentang mayat langit, kutukan kehancuran besar jelas sudah tak terkendali. Dalam keadaan normal, yin ki tidak mungkin terkondensasi hingga tingkat seperti itu. Bahkan monster seperti Sky Course akan segera lahir. Berbicara tentang mayat langit, penganut tau ku tidak dapat menahan rasa takutnya. Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkannya. Suatu hari, kedua belas mayat langit akan terbangun. Mereka akan menjadi dua belas penggarap jiwa baru lahir dari dao hantu yang lahir untuk mengendalikan yin ki dan hantu yang tak terhitung jumlahnya. Dengan kekuatan sebesar itu, tidak akan sulit bagi mereka untuk mengubah seluruh prefektur Qin menjadi kota hantu. Sambil merasa beruntung, Zhang Fan mengerutkan kening dan bertanya, karena kutukan kehancuran besar sudah tidak terkendali, apa yang terjadi sekarang? Hmm. Apa lagi yang bisa terjadi? Mereka hanya sisa-sisa. Pendeta tau ku mendengus dingin. Dengan satu kalimat, dia melabeli orang-orang luar itu sebagai sisa-sisa kejahatan. Sisa-sisa. Iya, sisa-sisa kehancuran besar era primordial, tikus-tikus bersembunyi di bawah tanah. Saya khawatir mereka tidak bisa tinggal di bawah tanah lagi dan datang untuk menimbulkan masalah. Sementara Zhang Fan kebingungan, ku tahu perlahan menjelaskan segala macam rahasia tentang kehancuran besar era primordial. 264 Selama era kuno dan era kuno, wilayah kin merupakan tempat berkumpulnya para kultifator. Wilayah ini memiliki sejarah panjang dan akar yang dalam. Ketika bencana besar era kuno tiba, seluruh wilayah kin berada pada puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ada banyak kultifator kecakapan ilahi yang kuat yang tak tertandingi di alam semesta. Oleh karena itu, meskipun mereka mengalami kerugian besar selama bencana besar, fondasi mereka tidak hancur. Sebaliknya, mereka meninggalkan warisan mereka di tempat lain. Tiga sekte di wilayah kin telah pindah dari luar. Di antara mereka, sekte pengendali roh telah ada di sana untuk jangka waktu tersingkat, hanya beberapa ribu tahun. Lalu, bagaimana dengan para petani lokal di daerah kin? Kemana mereka pergi? Jawabannya adalah dunia kultifasi luar negeri yang pernah didatangi Zhang Fan, serta apa yang disebut, sisa-sisa, yang menyerang wilayah kin sekarang. Setelah bencana besar, kecuali beberapa orang keras kepala yang tetap tinggal di wilayah kin untuk menunggu kematian, yang lainnya terbagi menjadi dua kelompok dan pergi mencari jalan mereka sendiri untuk bertahan hidup. Salah satunya pergi ke daerah seberang laut, yang pada waktu itu masih barbar, dan menjadi salah satu sumber penting dunia kultifasi di luar negeri. Jika bukan karena itu, dunia kultifasi di luar negeri tidak akan memiliki keinginan seperti itu terhadap wilayah kin. Itu sebenarnya adalah perasaan kembali ke tanah air mereka. Namun, tiga sekte wilayah kin, yang dipimpin oleh sekte karakteristik Dharma, terlalu kuat. Mereka tidak pernah berhasil dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya yang telah mereka lakukan dalam puluhan ribu tahun terakhir. Dan kemana kelompok lainnya pergi? Formasi besar sembilan langit sepuluh bumi Netterpasej. Nama formasi itu keluar dari mulut ku tahu. Menurut apa yang dia katakan, formasi agung ini sangat kuat dan belum pernah ada sebelumnya. Formasi ini dibangun oleh seluruh dunia kultifasi wilayah kin dengan sejumlah besar sumber daya dan banyak sekali guru besar formasi. Ia hanya memiliki satu fungsi, yaitu teleportasi. Formasi teleportasi biasa tentu saja tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga. Tujuannya adalah sembilan dunia bawah, inti bumi. Itu adalah tanah perawan yang belum pernah dikembangkan dan mungkin tidak cocok untuk kelangsungan hidup manusia. Dunia seribu besar tidak terbatas. Bahkan permukaan bumi tidak dapat dijelajahi. Tidak diketahui seberapa dalam di bawah laut, belum lagi kedalaman bumi. Jaraknya telah melampaui imajinasi semua orang. Hanya, formasi besar sembilan langit sepuluh bumi Netterpasej, ini yang bisa menghubungkan keduanya dan membentuk jalur sementara untuk berteleportasi ke sana. Ini sebenarnya adalah tindakan ketidakberdayaan. Jika bukan karena fakta bahwa seluruh dunia berada di ambang kehancuran di bawah bencana besar, yang membuat mereka mustahil untuk bertahan hidup, mengapa para kultifator kuno dari prefektur kin memilih untuk pergi ke tempat yang sama sekali tidak dikenal di mana mereka bahkan tidak tahu apakah mereka dapat bertahan hidup. Singkatnya, formasi ini, yang hampir menghabiskan sumber daya provinsi kin, memang telah memainkan peran yang mencengangkan. Hampir semua kultifator kuno yang tinggal di provinsi kin dan tidak pergi ke luar negeri telah diteleportasi keluar melalui formasi ini. Ini semua yang telah dipelajari ku tahu dari buku-buku kuno sekte tersebut sebagai seorang penggarap jiwa baru lahir. Hal ini karena tidak ada berita tentang para penyintas yang berhasil selamat dari bencana besar zaman kuno, dan tidak ada jejak mereka yang pernah muncul di benua sembilan provinsi. Kalau bukan karena aura aneh energi rohin yang bercampur dengan api bumi, penganut tahu ku tidak akan memikirkan mereka. Sisa-sisa ini pasti telah menemukan kutukan penghancuran besar sembilan meter yang telah ditetapkan selama ratusan ribu tahun dan akan segera menjadi mayat surgawi. Kemudian, dari bawah ke atas, mereka menggunakan metode khusus untuk meledakkan sepuluh guayin pada saat yang sama, untuk sementara waktu menciptakan sebuah lorong. Kembali ke Prefektur Kin. Kembali ke Prefektur Kin, Zhang Fan mengulanginya lagi. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa pemandangan seperti kiamat ini adalah ulah sekelompok penyintas yang melarikan diri dari zaman kuno dan kembali ke tanah air mereka. Namun kini, tanah air mereka telah jatuh ke tangan orang lain selama puluhan ribu tahun. Jika mereka ingin merebutnya kembali, hanya ada satu cara, perang. Segala sesuatunya terjadi begitu saja. Kemudian, Zhang Fan mengerutkan kening dan bertanya, Penatu aku, mengapa mereka tidak menggunakan Neterward Grid Array? Bukankah mereka bisa mengangkut lebih banyak kultifator sekaligus? Ditambah lagi, aku khawatir mereka tidak akan bisa kembali ke bawah tanah setelah melakukan ini. Menggunakan ledakan energi Yin untuk membuat lorong memang memungkinkan, tetapi lorong semacam ini tidak akan bertahan lama. Lorong itu harus ditutup sekarang. Bukankah ini sama saja dengan menghentikan semua sarana untuk mundur? Jika segala sesuatunya tidak berjalan baik, bukankah tidak ada jalan keluar? Ini sepertinya bukan sesuatu yang akan dilakukan oleh para pembudidaya. Hahaha. Pendeta ku tertawa terbahak-bahak, anak muda, menurutmu apakah sisa-sisa ini merupakan hasil kultifasi saman dahulu? Bisakah mereka menemukan Grandmaster Array sebanyak itu? Bahkan akumulasi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di Kinzou, apakah menurutmu itu mudah? Selain metode ini, mereka tidak punya cara lain untuk keluar. Saat itu, mereka menggunakan Neterward Grid Array untuk berteleportasi ke inti bumi. Mereka tidak punya pilihan selain menjebak diri mereka sendiri. Saya tidak menyangka akan ada kutukan kehancuran besar di Kinzou. Mereka harus memanfaatkannya. Jika tidak, mereka bisa terus menjadi tikusnya. Pendeta tau ku berkata dengan sangat meremehkan sisa-sisa saman kuno. Memikirkan era di mana dia tinggal, Zhang Fan tampaknya telah memahami sesuatu. Ia segera menyingkirkan pikiran itu. Kuncinya sekarang adalah menyelamatkan kakeknya. Sedangkan sisanya, ia akan membiarkan monster-monster tua itu yang mengurusnya. Sepanjang perjalanan, Zhang Fan tidak berhenti terbang. Dia tidak tidur atau beristirahat. Tiga hari berlalu, garis besar pegunungan Lian Yun muncul di depannya. Sesampainya di sana, jantung Zhang Fan mulai berdebar kencang. Terutama saat merasakan kiyin spirit yang pekat ditambang, serta aura api bumi yang dahsyat seperti letusan gunung berapi, alisnya semakin berkerut. Sekarang, dia mengerti mengapa tiga prefektur Kinzou tiba-tiba berada pada posisi yang kurang menguntungkan, dan bahkan ditekan di gerbang gunung. Pertama, monster tua alam jiwa baru lahir terkejut dan banyak orang mereka terbunuh. Kekuatan tempur terkuat mereka lebih rendah, jadi wajar saja, mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Kedua, aura aneh. Aura ini pasti hanya ada di kedalaman inti bumi. Sisa-sisa zaman kuno ini telah hidup dalam aura ini selama puluhan ribu tahun. Baik itu metode kultivasi mereka maupun tubuh mereka, mereka telah beradaptasi dengan lingkungan ini dan dapat melepaskan kekuatan terbesar mereka. Di sisi lain, para kultivator Kinzou adalah kebalikannya. Dalam keadaan seperti itu, aneh rasanya kalau mereka tidak mengalami kerugian. Sesampainya di tepi pegunungan Lian Yun, jika ia mempercepat langkahnya, ia dapat mencapai pasar dalam waktu kurang dari satu jam. Sepanjang jalan, meskipun mata Zhang Fan penuh dengan kecemasan, dia tidak langsung masuk ke pasar. Dia hanya melirik yin ki yang mengerikan yang hampir menyelimuti seluruh pegunungan Lian Yun, dan hantu-hantu yang tidak jelas dan tidak menentu. Dia diam-diam mengepalkan tinjunya, berbalik, dan jatuh ke hutan lebat seperti meteor. Dikelilingi oleh Kroh Nes, dia duduk bersila dan mengatur napasnya. Tanpa menunda waktu, Zhang Fan segera memasuki kondisi kultivasi. Uluhan batu roh kelas rendah tersebar di sekelilingnya, membentuk formasi pengumpulan roh. Ki roh di batu roh langsung terkuras keluar, dan di area sarang gagak, ki itu sepadat cairan. Di bawah ki roh yang demikian padat, Zhang Fan nyaris tak mampu menenangkan diri dan memulihkan kondisinya. Setelah terbang beberapa hari dan memikirkan sesuatu, kondisinya bisa dikatakan berada di titik terendah. Baik itu kekuatan spiritualnya atau mentalitasnya, jika dia bergegas ke pasar saat ini, dia tidak hanya tidak akan bisa menyelamatkan orang, tetapi dia juga akan terjebak. Meski hatinya terbakar kecemasan, sedikit kejelasan tetap membuatnya mengambil tindakan demikian. Spirit ki di luarnya penuh dengan aura aneh dan tidak bisa diserap sama sekali, jadi dia hanya bisa menggunakan batu roh untuk memulihkannya. Setelah beberapa saat, serangkaian suara retakan terdengar, dan seketika spirit ki yang seperti kabut tebal itu runtuh, seolah-olah ada pusaran di tengahnya yang menyedot semuanya. Dalam sekejap, pusaran itu menghilang, memperlihatkan sosok Zhang Fan yang duduk bersilah. Apa? Menghembuskan napas panjang, Zhang Fan perlahan membuka matanya. Di depannya, puluhan spirit stone telah menghilang, dan hanya sejumlah besar bubuk yang berserakan. Jelas, pemulihan beberapa saat yang lalu telah memeras spirit ki di spirit stone ini. Metode ini sebenarnya terlalu keras dan tidak bermanfaat bagi kultifasinya sendiri, tetapi saat ini, dia tidak terlalu memedulikannya. Zhang Fan tiba-tiba berdiri, dan dengan lambayan tangannya, sarang gagak langsung menyusut dan jatuh ke tangannya. Hem. Begitu dia muncul, ekspresi Zhang Fan berubah, dan dia melihat kekejauhan. Saat itu, bulan bersinar terang, dan bintang-bintang jarang terlihat. Saat itu sudah malam. Selubung energi yin seperti itu telah membunuh atau mengusir semua kehidupan di seluruh Pegunungan Lianyun. Suasana menjadi sunyi senyap, suara jangkrik di hutan terdengar lebih pelan, dan suara burung di Pegunungan terdengar lebih tenang. Namun saat itu, terdengar samar-samar suara perkelahian dari kejauhan. Tempat ini masih agak jauh dari pusat Pegunungan Lianyun, tempat sekte karakteristik Dharma berada. Mengapa ada suara pertempuran di sini? Jantung Zhang Fan berdebar kencang, dan dihendak mengabaikannya, tetapi saat ini, terdengar suara ratapan hantu dan lolongan serigala. Itu menyedihkan dan menyakitkan, seolah-olah ada ketakutan yang tak terbatas di dalamnya. Roh yin. Zhang Fan menghentikan langkahnya. Suara ini sepertinya berasal dari roh yin, dan tingkatnya lebih tinggi daripada yang pernah didengarnya ditambang saat itu. Pada saat yang sama, suara lolongan yang keras terdengar dari tempat ratapan hantu itu berada, dan niat yang gila membumbung tinggi ke langit. Meskipun dia begitu jauh, dia masih bisa merasakan kegilaan dan kekeras kepalaan yang tak tertandingi dalam ketenangan yang tak tertandingi. Ciri khas Dharma. Inilah tujuan unik dari karakteristik Dharma, seperti bagaimana burung gagak emas berkaki tiganya mendominasi dunia. Kali ini, Zhang Fan tidak lagi berniat pergi. Tubuhnya bergerak, dan dia dengan cepat melarikan diri ke lokasi kejadian. Orang ini sangat dekat dengan sekte karakteristik Dharma, jadi kemungkinan besar dia bergegas keluar dari sana. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk bertanya kepadanya tentang hal itu. Dengan pemikiran itu, dia mempercepat langkahnya dan dalam waktu singkat, dia sudah sampai. Cahaya bulan bersinar, dan di ruang kosong tak jauh dari sana, berdiri sosok berjubah hijau. Di depannya, puluhan roh yin berkeliaran ke sana kemari, tetapi mereka tampak takut padanya. Mereka tidak maju maupun mundur, dan samar-samar mengelilinginya. Seperti yang diduga, roh-roh yin ini jauh lebih kuat daripada roh-roh yang terbentuk di tambang saat itu. Selain itu, dari tindakan mereka, mereka tampak takut dan bekerja sama. Mereka mungkin memiliki tingkat kecerdasan tertentu dan tidak mudah dihadapi. Ini pasti roh yin yang dikendalikan oleh sisa-sisa era kuno. Melihat mereka, mata Zhang Fan menyipit, dan dia hati-hati menilainya. Menghadapi situasi seperti itu, kultifator berjubah hijau itu masih sangat tenang. Dia sedikit bersandar, dan karakteristik Dharma di belakangnya bangkit, siap menyerang. Itu dia. Tanpa diduga, itu adalah teman lama. 265. Itu benar-benar dia. Senyuman jenaka muncul di wajah Zhang Fan. Dia tidak menyangka bahwa orang yang melawan hantu di waktu dan tempat ini adalah seorang teman lama. Han Yuan. Kultifator berjubah hijau di hadapannya tidak lain adalah Han Yuan, yang telah berlutut di depan sekte karakteristik Dharma. Namun sekarang, dia berbeda. Orang menyedihkan yang dulunya dipandang rendah dan hampir tidak memiliki harapan untuk berkultifasi kini telah menjadi seorang kultifator pendirian yayasan. Benar saja, Han Yuan yang belum lama ini berada di puncak pemurnian ki di medan perang pegunungan pilar surga telah berhasil mencapai pendirian fondasi dalam waktu yang begitu singkat. Sekarang karena tidak ada orang luar yang hadir, aura dingin di tubuh Han Yuan bahkan lebih tebal. Tidak ada ki jahat dingin, tetapi dia tampak lebih acuh-ta'acuh. Seolah-olah di dunia yang luas ini, selain dari dao besar, tidak ada yang bisa menarik perhatiannya. Belum lagi hantu-hantu tamak di depannya. Dengan kultifasi Han Yuan yang baru saja mencapai tahap foundation establishment, seharusnya agak sulit baginya untuk menghadapi lusinan hantu ini. Namun dari ekspresi dan reaksinya, dia tampak memiliki kartu tersembunyi, seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan mereka. Mendesis. Suara melengking terdengar dari mulut Jiwayin yang sedikit lebih kuat. Setelah itu, semua Jiwayin lainnya berkumpul dan berkumpul kembali, bergerak maju untuk mengepung Kinwen Tian. Meskipun mereka memiliki kecerdasan, mereka masih kalah dengan manusia. Setelah kebuntuan singkat, kesabaran mereka telah habis. Melihat mereka menerkamnya, sedikit ejekan melintas di wajah Han Yuan. Kemudian, tubuhnya bergetar, dan aura melesat ke langit. Dalam sekejap, udara di seluruh area menjadi dingin dan lembab. Kemudian, seperti ledakan guntur musim semi, semuanya menjadi hidup. Sebuah hantu besar perlahan muncul di belakang Han Yuan. Awalnya tidak jelas. Namun, setelah beberapa saat, itu menyebar seperti payung raksasa, menutupi hansuan di bawahnya. Jamur. Zhang Fan tercengang. Meskipun dia sudah lama menduga bahwa kemajuan Han Yuan saat ini pasti karena kekuatan Dharma yang diremehkan semua orang, dia tidak menyangka akan seperti ini. Saat itu, Paman Master Kang dari Pavilion Kitab Suci Aula Bintang Kejora pernah berkata bahwa Han Yuan bahkan lebih sial daripada dirinya. Dengan kata lain, sangat mungkin bahwa dia bahkan belum memperoleh teknik spiritual kekuatan Dharma yang paling dasar. Dari sini, dapat dilihat betapa jauhnya Dharma Idol miliknya. Selama puluhan ribu tahun terakhir, tidak ada orang baik yang pernah mendapatkannya. Dalam waktu singkat, patung Dharma berbentuk jamur itu telah menutupi langit. Bahkan cahaya bulan pun tidak dapat menembusnya sedikitpun. Di balik bayang-bayang, terdengar suara acuh-ta'acuh. Membubarkan. Itu adalah kata yang sederhana, tetapi bagaikan hembusan angin yang tiba-tiba. Wujud Dharma jamur besar itu bergetar hebat, dan bintik-bintik cahaya hijau yang tak terhitung jumlahnya berhamburan keluar seperti bintang, berhamburan ke segala arah. Aduh ah ah! Teriakan yang terdengar seperti jeritan manusia itu datangnya dari segerombolan makhluk halus. Roh-roh yang melekat pada titik-titik hijau itu semuanya menjerit seolah-olah mereka telah dicap dengan besi solder. Gumpalan yinki yang tak terhitung jumlahnya bangkit, seolah-olah mereka telah menyusut. Tidak semua roh terpengaruh oleh mantra itu. Lagi pula, mereka bukan manusia. Rasa simpati tidak begitu kuat. Mereka melewati rekan-rekan mereka yang berguling-guling di tanah, meratap seperti hantu, dan menerkam mereka. Han Yuan tidak berniat menanggapi. Dia hanya menatap mereka dengan dingin. Ketika hantu terdekat berjarak kurang dari sepuluh kaki darinya, dia berteriak dengan suara rendah. Bangkit! Sebelum dia selesai berbicara, situasinya telah berubah drastis. Roh-roh yang tadi berguling-guling di tanah tiba-tiba meloncat berdiri dan berpegangan satu sama lain, menyeret roh-roh lainnya yang tidak terkena ke tanah. Hampir pada saat yang sama, Han Yuan berteriak lagi, meledak. Cahaya hijau melesat keluar dari mata hantu-hantu itu, dan seberkas cahaya sepanjang tiga chi melesat keluar. Segera setelah itu, ada lebih dari sepuluh ledakan, dan di tanah, ada lebih dari sepuluh lubang sedalam manusia. Namun, hantu-hantu itu telah menghilang tanpa jejak. Hem, Zhang Fan, yang sedang menonton dari samping, tiba-tiba menyipitkan matanya. Dia mulai memahami kekuatan magis Dharma Idol. Di bawah tatapannya, titik-titik hijau yang tak terhitung jumlahnya melayang dari tanah dan menghilang ke dalam patung Dharma berbentuk jamur. Lebih dari sepuluh titik di antaranya jauh lebih besar daripada titik-titik lainnya. Titik-titik itu pastilah yang telah mendarat di atas roh-roh. Setelah mengambil titik-titik hijau itu, jamur Dharma Idol tampak bersendawa. Jamur itu bergetar sesaat, lalu perlahan menghilang. Sungguh kekuatan ajaib. Patung Dharma ini sungguh mengesankan. Suara tahu ku tiba-tiba terdengar. Jelas, dia juga telah melihatnya. Tetapi, ia jauh lebih lemah daripada gagak emas berkaki tiga milikmu. Aku benar-benar tidak tahu jenis binatang apa itu. Ia dapat mengendalikan Golden Sun Flame. Bagaimana mungkin tidak ada catatan tentang binatang yang begitu mengerikan. Saat dia berbicara, suara ku tahu dipenuhi dengan kebingungan. Zhang Fan tersenyum. Ia pernah memikirkan hal ini sebelumnya. Gagak emas berkaki tiga, yang hampir seperti matahari di zaman purba, telah menghilang di sungai sejarah karena suatu alasan. Generasi kultifator selanjutnya tidak pernah mendengarnya, bahkan kultifator jiwa baru lahir seperti Taoise Ku. Tidak ada gunanya memikirkannya. Dia mungkin harus menundanya untuk hari lain. Zhang Fan berhenti memikirkannya dan mengalihkan perhatiannya kembali ke bentuk Dharma Jamur yang secara bertahap menghilang di bagian belakang kepala Han Hui. Patung Dharma ini memang luar biasa. Meskipun jauh lebih rendah daripada gagak emas berkaki tiga, patung ini melengkapi Han Yuan dan menutupi kekurangan bakatnya. Titik-titik hijau itu jelas membawa kembali sesuatu. Meskipun dia tidak tahu apa itu, itu pasti ada hubungannya dengan jiwa atau kiesensi. Patung Dharma dan tubuh kultifator saling melengkapi. Begitu terkumpul sampai batas tertentu, itu pasti akan memberi umpan balik kepada Han Yuan. Itu juga sebabnya dia mampu meningkatkan level kultifasinya lagi dan lagi. Han Yuan menyingkirkan patung Dharma. Cahaya hijau melintas di wajahnya dan dia langsung merasa rileks. Dia hendak pergi ketika tiba-tiba dia membeku. Seolah membeku, dia perlahan berbalik dan melihat ke arah Zhang Fan berada. Kali ini, Zhang Fan hanya datang untuk meminta informasi. Dia tidak berencana melakukan apapun dan tidak punya waktu untuk disiasiakan, jadi dia tidak menyembunyikan auranya. Sekarang setelah pertempuran berakhir, Han Yuan secara alami merasa ada sesuatu yang salah. Kaka senior Zhang. Han Yuan melihat Zhang Fan perlahan berjalan keluar dari hutan lebat tak jauh dari sana. Ia tak dapat menahan diri untuk berkata dengan getir. Adik Han, apa kabar? Saya belum mengucapkan selamat atas berdirinya yayasanmu. Zhang Fan tersenyum dan mengangguk. Tatapan mata Han Yuan berkedip saat dia mengepalkan tangannya dengan tidak stabil, seolah-olah dia sedang ragu-ragu tentang sesuatu. Ada apa? Kilatan dingin melintas di mata Zhang Fan. Adik Han, apakah kamu berpikir untuk membungkanku? Saat dia berbicara, warna merah darah samar-samar muncul di matanya. Namun, itu adalah ekspresi kegelisahan dan haus darah. Idola Dharma Han Yuan sangat istimewa. Jika diketahui orang lain, pasti sudah menyebar ke seluruh sekte karakteristik Dharma. Namun, Zhang Fan belum mendengar apapun tentangnya. Jelas, dia merahasiakannya dengan baik. Dia pasti telah melakukan banyak hal seperti membunuh orang agar mereka bisa tutup mulut. Namun, jika dia berani menyerang Zhang Fan, dia akan menghadapi kematian. Saat ini, dia tidak punya tempat untuk melampiaskan rasa frustrasinya yang terpendam. Setelah ragu sejenak, Han Yuan tampaknya memahami perbedaan kekuatan di antara mereka dan membungkuh. Aku tidak berani. Han Yuan memberi salam pada kakak senior Zhang. Hmm. Zhang Fan tersenyum dan menarik kembali auranya, lalu bertanya dengan acuh-ta'acuh, bolehkah aku bertanya bagaimana keadaan di sekte ini, saudara mudahan. Pasar. Bagaimana? Saat menyebut pasar, suara Zhang Fan bergetar. Perasaannya yang bertentangan antara ingin tahu dan takut tahu diungkapkan dengan jelas. Mendengar itu, Han Yuan menghela nafas lega dan seluruh tubuhnya menjadi rileks. Jika Zhang Fan ingin menyembunyikan dirinya, tidak mungkin dia bisa menemukannya mengingat kultivasinya. Karena dia muncul di hadapannya secara terbuka, dia pasti punya permintaan. Sekarang setelah dia mendengar bahwa itu adalah permintaan yang sederhana, dia langsung merasa tenang. Kakak senior Zhang, sekte ini baik-baik saja. Hanya saja. Han Yuan mengangkat kepalanya dan melirik Zhang Fan, menatap tatapan mata merah darah yang jahat sejenak sebelum mengalihkan pandangannya dan melanjutkan, hanya saja situasi di pasar tidak terlalu baik. adik laki-laki baru saja melewati pinggiran kota, sepertinya telah dikepung selama beberapa hari. Dengan kecerdasannya, dia langsung mengerti apa yang sebenarnya dikhawatirkan Zhang Fan. Jadi, ketika dia berbicara tentang situasi pasar, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit ragu, tidak ingin memprovokasi pihak lain. Seperti yang diduga, tepat saat dia selesai bicara, dia mendengar suara, ledakan, dan pandangannya langsung dipenuhi warna merah menyala. Han Yuan sedikit gemetar, tetapi ia dengan kuat menekan nalurinya untuk menghindar dan tetap terpaku di tanah. Hanya cahaya hijau giyok yang muncul di sekujur tubuhnya sebagai perisai. Merah menyala yang mengerikan ini datang dan pergi dengan cepat, menghilang dalam sekejap mata. Namun, meskipun hanya meletus sesaat, cahaya hijau pelindung Han Yuan juga runtuh hampir bersamaan dengan menghilangnya cahaya merah menyala. Pada saat yang sama, dia merasa seolah-olah telah mengalami pukulan berat, kidan darah di tubuhnya berfluktuasi tak terkendali. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendongak karena terkejut. Dia melihat Zhang Fan sedikit terengah-engah. Bercak-bercak hitam hangus membentang dari tanah di sekitar tubuhnya. Seolah-olah api unggun telah membakar selama sehari penuh dalam jarak seratus kaki. Tidak ada sehelai rumput pun yang tersisa, dan semuanya gelap gulita. Sementara dia terdiam dalam hati, pikiran terakhir di dalam hatinya juga terlempar ke atas surga tertinggi. Kekuatan seperti itu jauh dari apa yang dapat ia lawan. Setelah mengalaminya sendiri dan memahami teror pihak lain, dia tidak berani bergerak sama sekali, hanya diam menunggu Zhang Fan pulih. Setelah terengah-engah beberapa saat, Zhang Fan nyaris tidak bisa tenang. Semua ini masih dalam dugaannya, tetapi begitu mendengar berita yang dikonfirmasi, gelombang kesedihan dan kemarahan tak dapat dilakan muncul dari lubuk hatinya. Adik Han, aku sudah tidak sopan. Jika kita bertemu lagi di masa depan, mari kita bertemu lagi. Setelah menangkupkan tinjunya sedikit, Zhang Fan berbalik dan pergi. Aliran cahaya merah menyala melesat di langit, langsung menuju pasar sekte karakteristik Dharma yang tampak seperti kota hantu di bawah bayangan yang sangat gelap. Kakak senior Zhang. Saat dia terbang sejauh seribu kaki, indra keilahian Han Yuan terdengar di telinganya. Sudut tenggara relatif lebih lemah. Saya doakan Anda sukses, kakak senior. Sudut tenggara. Zhang Fan mengingatnya dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia menoleh ke belakang dan melihat aliran cahaya hijau Giyok terbang cepat ke arah pasar Linhai. Tampaknya Han Yuan memiliki ide yang sama dengan Fu Chang dan yang lainnya. Mereka berdua ingin bersembunyi sementara di luar negeri. Kemudian, dia berbalik dan tidak melihat lagi. Dalam sekejap, garis besar pasar itu perlahan menjadi jelas. Kakek, kamu harus menungguku. Pasar telah dikepung selama berhari-hari. Apakah kakeknya, Zhang Yuan Tu, masih hidup atau? Pertanyaan ini terlintas di benaknya dan menghilang tanpa jejak. Hanya semangat juang yang mengerikan yang tiba-tiba memenuhi tubuhnya. Darahnya mendidih saat dia menunggu pertempuran. 266. Di kaki puncak utama Pegunungan Lian Yun, pasar yang dulu ramai kini seperti kota hantu. Daerah dalam radius beberapa ratus kaki dari pasar itu tertutup awan gelap dan aura aneh yang dingin sekaligus panas menyelimuti daerah itu. Bahkan jika seseorang mendekat, orang itu hanya bisa melihat garis samar. Beberapa ratus kaki jauhnya, aliran cahaya berkelebat, dan Zhang Fan muncul. Dia mengerutkan kening saat melihat situasi di depannya. Ini adalah tempat di mana dia dilahirkan dan dibesarkan. Pada saat ini, tempat itu sunyi senyap. Hanya ada hantu dan hantu yang berkeliaran di sekitarnya. Jika bukan karena ledakan sporadis yang datang dari mana-mana, tempat ini akan benar-benar menjadi zona mati. Suara-suara ini jelas dibuat oleh orang-orang yang terjebak di pasar saat mereka berperang melawan hantu. Masih ada orang yang hidup. Peristiwa itu terjadi secara tiba-tiba, dan masih ada beberapa orang kuat yang terjebak di pasar. Karena orang-orang yang mengepung mereka bukanlah kekuatan utama para penyintas, mereka masih bertempur setelah lebih dari 10 hari berlalu. Orang lain bisa melakukannya, tetapi kakeknya, seorang lelaki tua tanpa pengetahuan apapun, mungkin tidak mampu melakukannya. Hati Zhang Fan dipenuhi kecemasan. Tepat saat dia hendak terbang, dia tiba-tiba berhenti di tempat, dan ekspresi heran muncul di wajahnya. Dia melihat kekejauhan ke puncak lutling, yang tertutup oleh awan gelap. Itulah gerbang gunung sekte karakteristik Dharma. Tepat saat dia hendak bergerak, serangkaian suara samar-samar terdengar dari sekte tersebut. Awalnya, suara itu tidak terdengar, dimemekatkan telinga. Ledakan, dentuman, dentuman, dentuman. Suaranya seperti kehancuran bintang-bintang, dan gelombang suara yang sangat mengerikan menyebar jauh dan luas, mengaduk awan gelap yang tak terhitung jumlahnya. Gelombang itu seperti gelombang yang marah, melonjak dengan keras, seolah-olah ada keberadaan yang mengguncang bumi yang sedang terjadi. Setelah beberapa saat, suara itu tiba-tiba berhenti. Itu hanya sesaat, tetapi membuat orang merasa bahwa kehidupan telah berlalu. Kemudian, seperti penciptaan setelah kehancuran, seekor ayam yang kacau keluar dari cangkangnya, dan sebuah eksistensi yang kuat lahir. Cahaya bintang yang tak berujung bersinar dari awan gelap yang mengamuk. Yang dekat tersebar di seluruh pegunungan lianyun, menerangi segalanya dengan lapisan warna yang kabur dan dingin. Tidak panas, tetapi meresap dan tak tertahankan. Yang jauh berkumpul menjadi berkas cahaya bintang yang melesat ke langit, menembus semua kabut dan beresonansi dengan bintang-bintang di langit. Saat cahaya bintang bersinar, seolah-olah kehidupan sedang bernapas. Setiap kali ia bergerak, ia tampaknya memengaruhi seluruh dunia. Ledakan. Guntur terdengar dalam kehaningan. Di sumber cahaya bintang, di tengah awan gelap, sejumlah besar bintang melonjak keluar. Bintang-bintang melompat dan berputar di sekitar gerbang gunung sekte karakteristik Dharma. Dalam sekejap, sekelilingnya menjadi seterang siang hari. Bintang-bintang itu tak terhitung banyaknya. Sekilas, orang hanya bisa merasakan cahaya berkelap-kelip yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah mereka tiba-tiba jatuh ke dalam bima sakti. Mereka tidak diam. Sebaliknya, mereka tersusun dengan cara yang tak terlukiskan dan misterius, secara bertahap mengembun menjadi gulungan lukisan bintang tak berwujud yang menyelimuti seluruh gerbang gunung. Setiap kali hembusan waktu berlalu, akan ada 365 bintang yang berkelap-kelip secara berurutan, dan hampir tidak ada bintang yang berkelap-kelip berulang kali. Selain itu, setiap kali bintang berkelap-kelip, aura seluruh lukisan akan berubah. Lukisan akan menjadi sangat mengagumkan dan mendominasi, sangat arogan, lukisan akan berubah menjadi angin musim semi dan hujan yang diam-diam memelihara segalanya, akan ada kilat surgawi dan api duniawi yang menghancurkan segalanya, akan ada lonceng pagi dan genderang sore yang membangunkan orang-orang di dunia. Terbenam dalam aura ini, Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk menutup matanya. Ki dan darahnya juga samar-samar terarah. Bagian belakang kepalanya bergetar, dan wujud Dharma gagak emas berkaki tiga tanpa disadari muncul. Kedua sayapnya terbentang di langit, dan ia mengangkat kepalanya dan berkokok. Tepat saat suara gagak menggetarkan langit, Zhang Fan tiba-tiba membuka matanya. Ia melihat cahaya kemasan yang menyilaukan berkelap-kelip di antara bintang-bintang di langit, lalu cahaya itu langsung menghilang. Ia mencoba mencarinya lagi, tetapi tidak terlihat dimanapun. Tepat saat dia merasa tersesat, suara kutau terdengar. Peta bintang siklus surgawi. Itu memang kuat. Semua orang tahu bahwa peta bintang siklus surgawi adalah harta karun sekte karakteristik Dharma, tetapi hanya sedikit orang yang pernah melihat wujud aslinya, terutama sekarang setelah kekuatannya dilepaskan sepenuhnya. Seolah-olah Bima Sakti mengalir turun dan mengembun menjadi pemandangan yang indah dan menakjubkan. Bahkan seorang murid sekte karakteristik Dharma seperti Zhang Fan belum pernah melihatnya sebelumnya, apalagi Tao Isku. Baru sekarang Zhang Fan benar-benar melepaskan diri dari aura peta bintang siklus surgawi. Dia tidak bisa menahan ekspresi terkejut. Jika ini terjadi di lain waktu, dia tentu ingin membenamkan dirinya di dalamnya. Seiring berjalannya waktu, dia pasti akan mendapatkan lebih banyak. Namun sekarang, meskipun hatinya jelas-jelas gelisah, ia tetap saja terseret ke dalamnya, dan ia sama sekali tidak memiliki sedikitpun kemampuan untuk melawan. Rasanya seperti pertama kali ia memasuki aulah warisan dan melihat wujud sebenarnya dari harta karun kuno ini. Namun, saat itu, dia hanyalah seorang anak kecil tanpa kultifasi apapun. Namun, sekarang, seorang kultifator di tahap menengah tingkat dasar tidak berbeda dari sebelumnya. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Aura peta bintang siklus surgawi sangat kuat dan kekuatannya sangat dahsyat. Jauh melampaui apa yang pernah dilihatnya di aulah warisan. Ku tahuis. Zhang Fan bertanya, melihat ekspresi pendetaku, jelas bahwa dia telah melihat sesuatu. Deretan bintang siklus surgawi. Fondasi sekte karakteristik Dharma, alasan mengapa ia tidak runtuh selama puluhan ribu tahun, kartu truf yang sesungguhnya. Susunan bintang siklus surgawi. Apakah itu gambaran bima sakti di hadapannya? Pengetahuan ku tahu memang bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan seorang kultifator pemula seperti dia. Jantung Zhang Fan berdebar kencang. Tepat saat dia akan melanjutkan bertanya, dia tiba-tiba terganggu oleh ratapan hantu dari langit. Lilin sembilan surga. Apakah kamu pikir hanya karena kamu memasang tempurung kura-kura, kami tidak dapat melakukan apapun kepadamu? Sebelum dia selesai berbicara, terdengar tawa gila. Suaranya serak dan aneh. Bercampur dengan ratapan hantu yang bergema di langit. Itu sangat mengerikan. Gelombang dingin merembes keluar dari kedalaman jiwa seseorang. Pada saat yang sama, cahaya putih pucat menyala. Seolah-olah itu adalah jembatan yang terbuat dari tulang, cahaya itu tiba-tiba memotong segalanya dan langsung menuju ke pusat bintang. Huff! Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Suara yang sangat tua terdengar dari lukisan bintang. Sosok itu tidak perlu dilihat. Suara itu saja sudah cukup untuk menggambarkan sosok yang angkuh dan tegak dalam benak seseorang. Rasa jijik dalam suara itu terlihat jelas. Pada saat yang sama, bintang-bintang di langit berfluktuasi dan langsung mengembun menjadi kepalan besar. Cahaya bintang bersinar terang saat tiba-tiba meninju keluar. Tinju bintang ini mengayunkan ekor cahaya bintangnya dan langsung bertabrakan dengan jembatan tulang putih tanpa gerakan apapun. Dalam sekejap, suara burung phoenix, naga, harimau, kera, dan burung bangau bergema di seluruh Pegunungan Lianyun. Pukulan ini tampaknya mengandung roh makhluk yang tak terhitung jumlahnya, kebanggaan iblis kuno, dan kekuatan tak terhentikan yang dapat menghancurkan segalanya. Segera setelah itu, suara ledakan dan pecahan menambah kekuatan pukulan ini. Jembatan tulang raksasa itu adalah eksistensi yang sangat mengerikan, tetapi di bawah pukulan ini, itu seperti selembar kertas. Itu langsung hancur menjadi bubuk. Kekuatan pukulan itu tidak berkurang. Dengan suara kehancuran, itu langsung mengenai ujung jembatan tulang. Seolah-olah telah menyedot semua cahaya bintang, seluruh dunia tiba-tiba menjadi gelap. Ah! Apa benda ini? Dengan teriakan aneh, sosok putih pucat yang tampaknya terbuat dari tulang melintas. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia terlempar jauh. Lelaki tua bertulang putih itu terlempar ke belakang. Lapisan-lapisan tulang putih saling bertautan di depannya, perlahan-lahan mengikis sisa kekuatan astral vis. Dalam sekejap, ia menghilang di cakrawala. Ia sebenarnya telah dipaksa mundur seribu mil oleh serangan ini. Begitu, begitu kuat. Suara Tao Isku bergetar hebat. Sepertinya dia juga terkejut dengan kekuatan pukulan ini. Tak perlu dikatakan lagi, Zhang Fan tercengang. Dia akhirnya benar-benar memahami apa itu harta karun kuno. Siapa yang bisa menghalangi kekuatan mengerikan semacam ini? Lalu dia mencibir dalam hatinya. Sisa-sisa itu hanyalah orang desa. Beraninya mereka bersikap begitu sombong setelah Great Array of Stars didirikan. Monster tua di tahap akhir alam jiwa baru lahir. Apakah dia pikir Yuan Shen-nya telah mencapai tahap kesuksesan fenomenal? Dia tidak tahu cara menulis kata kematian. Dia pantas diberi pelajaran. Biarkan dia pulih selama seratus tahun. Haha. Kata-kata ku tahu penuh dengan Sadenfrude. Seolah-olah dia sangat gembira melihat sisa-sisa itu menderita. Zhang Fan tidak terlalu peduli dengan hal ini. Yang benar-benar mengejutkannya adalah kata-kata tahap akhir dari alam jiwa baru lahir. Apa? Kerangka tadi berada pada tahap akhir alam jiwa baru lahir. Seberapa mengerikankah seorang kultifator dikatakan sebagai kultifator terkuat di seluruh dunia manusia. Namun, mereka terhempas oleh satu serangan. Zhang Fan tak kuasa menahan diri untuk tidak menggosok matanya. Ia bertanya-tanya apakah ia sedang berhalusinasi. Hmm. Memangnya kenapa kalau dia sudah di tahap akhir alam jiwa baru lahir? Jika kau belum mencapai alam dewa setengah, jangan pernah berpikir untuk mengguncang susunan kuno ini. Dan orang yang bertanggung jawab atas susunan ini tidak cukup kuat. Jika tidak, lupakan saja alam dewa setengah, bahkan. Sebelum Tauisku sempat menyelesaikan kata-katanya, bintang-bintang di depannya berputar dan berubah lagi. Ada gelombang fluktuasi di atas, lalu sebuah lubang terbuka. Sosok yang menakutkan muncul dari dalam. Ular merah raksasa itu panjangnya beberapa ribu mil. Ia melingkar dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi seperti wajah manusia. Di atas wajah manusia, pilar api merah menjulang tinggi, seolah-olah siang hari, setiap helai rambut terlihat, seolah-olah malam, suram dan dingin, seolah-olah musim dingin, gunung-gunung menari seperti ular perak, salju tebal berputar-putar, seolah-olah musim panas, matahari bersinar terik di langit, mengalirkan emas dan batu, seolah-olah angin kencang, ribuan mil kehancuran. Di bawah bayang-bayang sosok yang menakutkan ini, bahkan pegunungan lianyun tampak kecil, belum lagi Zhang Fan yang mengawasi semuanya dari kaki gunung. Naga Lilin Jantung Zhang Fan berdebar kencang. Dia meneriakkan asal-muasalnya. Itulah naga obor yang menerangi dunia bawah, sebelah timur dunia tanpa batas, spesies naga yang lain, naga obor yang menerangi dunia bawah. Ini pasti Zujuksiao yang disebutkan oleh sesepu bertulang putih tadi. Binatang suci yang mengerikan seperti naga obor bahkan bisa disebut dewa. Tentu saja, mustahil baginya untuk muncul di dunia fana. Tidak diketahui apakah ia masih ada di dunia abadi yang legendaris, jadi itu hanya bisa menjadi dharma naga obor. Menakjubkan. Monster Naschen sol tahap akhir lainnya. Pendeta tahu ku dapat merasakan aura mengerikan dari naga lilin di tubuh Zhang Fan. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Mendengar ini, Zhang Fan tenggelam dalam pikirannya. Tao Isku ini benar-benar hebat. Baik itu lelaki tua bertulang putih atau Zujuksiao saat ini, dia dapat mengetahui tingkat kultifasi mereka. Tampaknya dia bukan hanya seorang kultifator jiwa baru lahir biasa ketika dia masih hidup. Tanpa menunggu dia berpikir lebih dalam, wujud dharma naga obor di depannya berubah lagi. Wujudnya seperti napas panjang, dan angin kencang bertiup kencang. Awan gelap yang menutupi langit langsung tertiup pergi, memperlihatkan gerbang gunung sekte karakteristik dharma di bawah tubuh naga obor yang melingkar. Di antara awan gelap yang tak berujung, atap kuil terlihat samar-samar. Untuk sesaat, seolah-olah sebuah istana di surga telah muncul di dunia fana. Suara tua terdengar dari dalam, seperti gelombang besar yang menyapu seluruh Kinzou. Sekte karakteristik dharma akan menyegel gunung selama seratus tahun. Setelah seratus tahun, kami akan membuka gerbang dan mengakhiri ini. Begitu suara itu selesai, pemandangan indah istana ilahi menghilang dalam sekejap. Naga lilin juga menghilang. Awan gelap bergulung dan meraung, seolah-olah mereka dirangsang oleh suara itu. Setelah beberapa saat, mereka menutupi lagi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Apa? Menutup gunung selama seratus tahun. Zhang Fan tercengang. Ternyata, sebelum ia sempat sadar kembali, dua suara yang jauh dan sunyi menariknya kembali ke kenyataan. Jalan ajaib, segel gunung selama seratus tahun. Sisa-sisa kuno, tunggu saja. Setelah seratus tahun, kita akan bertarung lagi. Di sudut Tenggara, hamparan warna hitam pekat mewarnai Cakrawala. Kegelapan ini pekat dan padat, dan menolak segalanya. Kegelapan itu tak tertandingi kemurniannya, dan sebuah bendera samar-samar terlihat berkibar tertiup angin. Sekalipun mereka terpisah ribuan mil, ketika bendera dikibarkan, tetap saja ada semacam aura ganas dan menawan yang samar-samar menyebar, menggetarkan hati dan jiwa seseorang, menyebabkan seseorang memiliki hasrat untuk menghunus pedang dan menebas, namun juga tenggelam ke dalam lautan hasrat. Spanduk Asura. Jalan Iblis Ilusi, harta karun kuno yang dimurnikan dari daging dan jiwa terakhir klan Asura. Pendeta Tauku tampaknya sudah menduga hal ini dan sama sekali tidak terkejut. Dia hanya menjelaskan dengan tenang. Sekte pengendali roh, segel gunung selama seratus tahun. Kalian para sisa, nikmatilah. Setelah seratus tahun, aku akan memberikan kalian pada bayi-bayiku. Hahaha. Suara tawa liar terdengar dari sudut barat laut. Suara itu tidak terdengar seperti suara manusia, tetapi lebih seperti raungan binatang buas dan serangga yang tak terhitung jumlahnya. Begitu suara itu memasuki telinga seseorang, penglihatannya kabur, seolah-olah serangga terbang dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya membanjiri. Kemudian, terdengar suara gunung runtuh. Gunung-gunung besar di kejauhan tiba-tiba bergetar dan berputar seolah-olah hidup. Jiwa binatang naga melingkar. Jiwa binatang roh pendiri sekte roh pengendali. Pengorbanan darah dapat mengubah gunung menjadi tubuh naga yang melingkar. Pada saat yang sama, tiga sekte Kinzou menggunakan harta karun kuno mereka untuk menyegel gunung tersebut. Mereka mengirim pesan kepada Kinzou, mengatakan bahwa semuanya akan terpecahkan dalam seratus tahun. Mereka, Zhang Fan terdiam sejenak, merasakan kehilangan. Peta bintang siklus surgawi sekte karakteristik Dharma merupakan harta karun tertinggi bahkan di zaman kuno. Para pembudidaya sekarang tidak memiliki cukup kekuatan untuk menggunakannya. Mereka hanya dapat menggabungkan sejumlah besar material dengan susunan pelindung untuk mengaktifkan kekuatan sebenarnya. Bisa digunakan tapi tidak bisa ditarik. Bisa digunakan untuk pertahanan jarak dekat tapi tidak untuk serangan jarak jauh. Hanya 11 persen kekuatannya sudah cukup untuk menghalangi semua orang dan memastikan sekte tersebut tidak hilang. Sekte karakteristik Dharma telah mampu bertahan dari semua bencana dengan aman di bawah perlindungan peta bintang siklus surgawi. Saya sangat iri. Pendeta Tauku tampaknya tidak merasakan kekecewaan di hati Zhang Fan. Dia menceritakan semua yang diketahuinya tanpa menyembunyikan rasa iri dalam kata-katanya. Zhang Fan menganggup tanpa suara. Pada saat yang sama, dia mengerti bahwa sekte iblis terpesona dan sekte roh pengendali telah membuat pilihan yang sama untuk menyegel gunung. Mereka ingin maju dan mundur bersama dengan sekte karakteristik Dharma. 100 tahun sudah cukup untuk memulihkan kekuatan mereka dari serangan diam-diam. Itu juga bisa membubarkan kiroh inti bumi yang menyelimuti seluruh Kinzo, melemahkan kekuatan pihak lain. Itu seperti membunuh dua burung dengan satu batu. 100 tahun bukanlah waktu yang lama bagi para kultifator. Bahkan para kultifator tingkat foundation establishment pun dapat menunggu hari itu. Selain itu, dari misi yang dikeluarkan oleh tiga sekte provinsi Kin, dapat dilihat bahwa mereka telah membuat rencana untuk menutup gunung jika terjadi ketidakharmonisan. Mereka pasti telah membuat banyak persiapan. Setelah 100 tahun pemulihan, ketika mereka muncul kembali, itu akan menjadi pertempuran yang mengguncang dunia. Segala sesuatunya akan terjadi dalam 100 tahun. Setelah memahami situasi umum, Zhang Fan tiba-tiba meraung. Dia melangkah maju dan menyusutkan tanah hingga 100 kaki. Dalam sekejap, semua itu sirna dari ingatannya. Yang ada hanyalah hasrat membunuh yang membara. Jadi bagaimana jika langit runtuh? Jadi bagaimana jika bumi retak? Jadi bagaimana jika Kinzo selamat? Asal kakek baik-baik saja, memangnya kenapa kalau semua kultifator Kinzo mati? Apa gunanya menang jika keluarga terakhirnya tidak ada di sini? Tatapan mata Zhang Fan menajam saat ia menyerang sejumlah besar rohin, satu orang melawan seribu. 267. Kekuatan spiritual dalam tubuhnya melonjak, mencapai puncaknya dalam sekejap. Roh-roh di sekitarnya berteriak dan menyerbu ke arahnya. Saat Zhang Fan muncul, roh-roh yang berkeliaran di pinggiran pasar menyerbu ke arahnya seperti lalat yang mencium bau darah. Sebagian besar roh-roh ini memiliki penampilan seperti manusia, tetapi mereka tidak lengkap. Dianggap baik jika anggota tubuh mereka memiliki panjang yang berbeda, tetapi tidak jarang mereka kehilangan lengan atau kaki. Wajah mereka kabur atau aneh. Singkatnya, mereka tidak terlihat seperti manusia, menyebabkan bulu kuduk berdiri saat melihatnya. Ketika mereka muncul, Zhang Fan merasa mereka tampak sangat familiar. Mereka tampak persis seperti roh yang pernah dilihatnya di tambang tahun itu. Roh-roh yang sekuat itu mungkin pernah menimbulkan masalah baginya di masa lalu, tetapi hari ini, mereka hanyalah masalah kecil yang dapat disingkirkan dengan lambayan tangannya. Tanpa menghindar atau menghindar, dia langsung maju. Untuk sesaat, dia bagaikan sepotong karang di tengah gelombang dahsyat, langsung tenggelam di lautan roh. Tepat saat semua roh melonjak ke girangan dan mulai menari liar, cahaya merah tiba-tiba bersinar dari tengahnya. Titik cahaya merah ini tampak seperti semacam pesan. Dalam sekejap, titik itu bersinar terang, menyala-nyala dan kuat, terang dan seperti cahaya matahari, bersinar ke segala arah. Dalam sekejap, bola roh yang padat itu tiba-tiba berlubang. Semua roh yang terkena cahaya itu menjerit dan meratap, mundur dalam keadaan menyedihkan. Namun di tengah jalan, mereka semua berubah menjadi asap hijau dan menghilang di bawah cahaya merah. Dengan satu serangan, ratusan roh musnah. Di dalam asap hijau, sosok Zhang Fan muncul kembali. Wajahnya tidak menunjukkan sedikitpun kecerobohan. Hatinya jernih, dia tahu bahwa ini hanyalah pinggiran, ujian sesungguhnya belum datang. Dia tidak berhenti, dan dengan satu langkah, tanah dan batu hancur saat dia berlari keluar. Bagaimana roh-roh lemah itu bisa menghentikannya? Ia menyerang maju dengan kekuatan yang tak tertahankan, tanpa menunda sedetikpun. Tubuhnya berubah menjadi bola api, tubuhnya bersinar seperti landak. Dalam sekejap, ia menempuh jarak seratus kaki. Pinggiran pasar berada tepat di depannya, setiap batu bata dan genteng dapat terlihat dengan jelas. Pada saat ini, roh-roh di sekitarnya juga telah mengubah penampilan mereka. Seakan-akan mereka masing-masing memiliki wilayah kekuasaannya sendiri. Roh-roh lemah yang selama ini mengejar mereka tanpa henti, tidak mundur sama sekali bahkan ketika mereka hampir mati, tiba-tiba mundur seperti air pasang ketika mereka sampai di tempat ini. Yang menggantikan mereka adalah jenis mereka sendiri yang lebih kuat. Roh-roh kuat ini datang dalam berbagai bentuk dan ukuran. Ada harimau, macan tutul, binatang buas, elang, dan burung pemangsa. Ada juga berbagai jenis binatang iblis yang tidak dapat dikenalinya. Semuanya memamerkan taring dan mengacungkan cakar mereka saat mereka menyerbu. Suara siulan memenuhi udara dalam sekejap, dan tekanan di sekitarnya tiba-tiba meningkat. Huff! Kilatan dingin berkelebat di mata Zhang Fan saat sambaran petir ungu meledak dari tangannya. Purple Lightning Owl menembus mulut seekor harimau roh-yin yang ganas dan keluar dari ekor harimau itu. Guntur bergemuruh dan kilat berkelap-kelip saat menembus ekor harimau itu. Ini berulang kali terjadi. Tiba-tiba, pemandangan di depannya menjadi jelas, seolah-olah ada terowongan petir. Dia sedang membuka jalan ke depan. Cermin harta karun matahari besar tiba-tiba muncul, seperti matahari yang menggantung tinggi di atas kepalanya, cahaya merah menyelaukan bersinar di mana-mana, roh-yin akan menghilang jika mereka menyentuhnya. Pada saat yang sama, teratai merah muncul, mengelilingi sekelilingnya, menyentuhnya akan menyebabkan kematian. Itu adalah kemampuan protektif. Ketiga bayi iblis itu melesat keluar, teriakan hantu dan bayi menenggelamkan segalanya. Saat ilusi dan kenyataan berkedip, setiap roh-yin, tidak peduli bentuk atau rupa apapun, akan secara acak dicengkram dan dimasukkan ke dalam mulut mereka. Untuk sesaat, itu seperti harimau yang memasuki kawanan domba. Bagaimana domba berani menghadapi mereka? Inilah saatnya untuk menghindarinya. Gagak api yang bermutasi itu terbang tinggi di udara, cakar dan paruhnya yang tajam menari-nari saat menukik turun, menembus tubuh roh-roh-yin, dan menariknya kembali begitu bersentuhan dengan mereka. Aura iblis yang pekat menyebar di sekitar luka-luka itu, membakar dengan ganas. Satu cakar demi satu cakar, tak pernah luput. Itu adalah perimau-yin yang sedang menunjukkan kehebatannya. Dalam sekejap, Zhang Fan berturut-turut menunjukkan berbagai cara. Dengan petir ungu yang membuka jalan, cermin harta karun matahari agung melindungi tubuhnya, bayi iblis dan perimau-yin yang membuka jalan, sebagian besar roh-yin di sekitarnya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuan paling dasar sebelum mereka dimusnahkan di bawah serangan seperti badai. Ko! Dengan teriakan pelan, sejumlah besar benang emas berenang keluar dari lengan bajunya dan melesat keluar seperti kilat, menghancurkan segalanya. Api jahat dan keras kepala menyebar di benang emas, dan dalam sekejap, itu tak terbendung saat menembus langit. Serangan ini seperti pukulan terakhir. Dalam sekejap, sekelilingnya menjadi kosong, memperlihatkan sosok yang sama sekali berbeda di bawah naungan roh-yin. Hem! Mata Zhang Fan menyipit. Sebelumnya, dia gelisah, ditambah dengan aura suram dan menyeramkan di sekitarnya, dia sebenarnya tidak menyadari bahwa ada seseorang yang begitu dekat dengannya. Jika dia berhasil dalam serangan diam-diamnya, itu akan menjadi masalah besar. Pria itu bertubuh kekar, tetapi kulitnya putih bersih seperti perawan. Kontras yang mencolok adalah wajahnya yang dipenuhi janggut lebat yang tampaknya ditumbuhi rumput liar. Pakaiannya juga sangat liar, hanya pakaian yang terbuat dari kulit binatang yang menutupi bagian-bagian penting, memperlihatkan otot-otot yang sangat kuat di dada, perut, dan lengannya. Di lehernya, ada kalung tebal yang terbuat dari tulang yang menjuntai sampai ke bagian depan perutnya. Begitu kalung itu terlihat oleh Zhang Fan, perhatiannya langsung tertarik. Pada kalung itu, ada warna abu-abu kehijauan. Kalung itu sebenarnya terdiri dari puluhan tengkorak. Tengkorak-tengkorak ini tampaknya berasal dari spesies yang berbeda. Dengan pandangan sekilas, Zhang Fan hanya bisa mengenali beberapa tengkorak yang jelas, seperti tengkorak harimau dan serigala, dan Tengkorak manusia. Di tengah kalung itu, ada tengkorak manusia. Rahang bawahnya samar-samar terbuka dan tertutup, seolah-olah sedang menyampaikan sesuatu. Di rongga mata yang kosong, bahkan ada cahaya hijau yang berkedip-kedip, seolah-olah ada jiwa di dalamnya. Sisa-sisa zaman kuno. Pakaian orang ini sangat aneh, dan dia tampak selaras dengan Roh Yin di antara mereka. Jika dia bukan sisa dari zaman kuno, siapa lagi dia? Pada saat yang sama ketika tatapan Zhang Fan menyapu, pihak lain juga melihat ke arah yang sama dengan bingung. Jelas bahwa dia terkejut dengan seberapa cepat Roh Yin menyapu dan menemukan lokasinya. Setelah sekilas pandang, tatapan Zhang Fan dengan cepat bergerak ke bawah dan melihat spanduk tulang putih di tangan pria berjanggut itu. Sebelumnya, dia sudah merasakan ada yang tidak beres. Ketika Roh Yin maju dan mundur, ada energi aneh samar yang menyebar di lapangan. Sekarang, tampaknya itu adalah benda ini. Pria berjanggut ini jelas menggunakan spanduk tulang putih ini untuk mengendalikan pergerakan Roh Yin ini. Dengan kultivasi metode perkakas Zhang Fan, sangat mudah baginya untuk merasakan bahwa metode pemurnian spanduk tulang putih ini tidak terlalu canggih. Bahkan dari luar, spanduk itu tampak sangat kasar. Rasanya seperti mampu mengendalikan Roh Yin, tetapi itu sebagian besar karena keunikan materialnya. Tulang binatang yang membentuk spanduk tulang putih itu jelas bukan barang biasa. Jika dulu, minat Zhang Fan pasti akan meningkat pesat, dan dia pasti akan menggunakan teknik pemecah batasan lima elemen untuk menganalisisnya. Namun, saat ini, hatinya sudah sepenuhnya dipenuhi dengan kenyamanan kakeknya, dan dia tidak berminat untuk melakukannya. Dengan lolongan panjang, Zhang Fan melesat maju. Momentumnya yang dahsyat bagaikan seekor gajah raksasa yang akan langsung menghancurkan tubuh pria berjanggut itu. Tidak perlu kata-kata, hanya dengan melihat tindakan yang hampir tidak peduli ini, jelaslah bahwa dia sedang meremehkannya. Arogan. Pada saat ini, pria berjanggut itu juga pulih dari keterkejutannya. Wajahnya menunjukkan kemarahan, dan dia mengulurkan tangan untuk menggosok kalung di lehernya. Rahang atas dan bawah tengkorak manusia itu langsung terbuka seperti ular, dan aura hijau samar menyembur keluar, bergegas menuju Zhang Fan. Orang ini juga seorang kultifator bangunan fondasi, dan kalung tengkorak ini dapat dianggap sebagai instrumen aneh yang bagus, tapi memangnya kenapa? Sejak Zhang Fan berkultifasi hingga sekarang, dapat dikatakan bahwa dia telah bertarung selama bertahun-tahun. Kapan dia pernah menempatkan seorang kultifator dengan level yang sama di matanya? Tanpa mengangkat ke lopak matanya, dia hanya melambaikan tangannya. Gemuruh, suara guntur meledak, seperti sambaran guntur surgawi, menyambar dengan hebat di depannya. Saat suara guntur memenuhi telinganya, ada kilatan petir, dan sosok setinggi sepuluh kaki pertama kali muncul di depannya. Segera setelah itu, sosok itu menyambar dan melesat dengan busur petir yang bengkok. Binatang petir. Saat kepalanya menunduk, tanduk berbentuk kerucut itu menyambar petir ungu, meledak dengan gemuruh guntur. Tiba-tiba ia melesat ke arah dada dan perut pria berjanggut itu. Hanya dengan melihat momentum dan mendengar suara guntur, jelaslah bahwa binatang buas di depannya tidak mudah untuk dihadapi. Wajah pria berjanggut itu langsung berubah. Dia melolong, dan aura hijau samar yang menyembur keluar dari tengkorak itu langsung berubah arah untuk menghadapi binatang petir itu. Masih belum yakin, dia melambaikan sepanduk tulang putih di depannya pada saat yang sama. Sebuah cahaya putih pekat muncul, melindungi tubuhnya. Baru kemudian dia menghela napas lega. Sayangnya semua metodenya sia-sia. Begitu aura hijau samar itu bersentuhan dengan tanduk binatang petir, cahaya ungu menyala. Kilatan petir berkelap-kelip di dalamnya, tetapi dalam sekejap mata, cahaya itu menghilang seperti gelembung. Pada saat ini, pria berjanggut itu baru saja menggunakan sepanduk tulang putih untuk membela diri. Melihat pemandangan ini, wajahnya tiba-tiba dipenuhi kengerian. Dia mengerti dalam hatinya bahwa pada akhirnya, dia masih meremehkan binatang petir yang mengerikan ini. Dia masih ingin melakukan sesuatu, tetapi sudah terlambat. Ledakan. Purple Lightning Owl menerobos masuk ke dalam white bone banner dengan suara keras. Ia berhenti sejenak, lalu dengan suara keras, ia menembusnya. Dalam sepersekian detik, miasma menghilang. Area yang telah dibersihkan oleh Zhang Fan sekali lagi dipenuhi dengan miasma yang pekat. Namun, miasma ini juga tidak dapat bertahan lama. Petir ungu itu berkelana sebentar, dan sebelum sempat mengembun menjadi suatu bentuk, semuanya berubah menjadi asap hijau. Cila, sebuah busur listrik menyala, dan Purple Lightning Owl kembali ke tangan Zhang Fan. Hanya mayat hangus dengan dada dan perut terbelah yang tertinggal. Mata pria berjanggut itu melotot seperti ikan mati. Ketakutan dan kengganan di matanya terlihat jelas. Dia telah membunuh dengan susah payah. Namun, dia tidak punya waktu untuk melakukan apapun. Namun, dia telah mati dalam pertempuran yang tidak berarti. Jika dia diberi kesempatan lagi untuk memilih, dia tidak akan berdiri di depan Zhang Fan. Di samping mayatnya, kalung tengkorak itu telah runtuh dan berserakan. Spanduk tulang putih juga telah tertusuk. Spanduk itu telah patah menjadi dua bagian, dan jatuh ke tanah. Kelihatannya seperti beberapa bagian tulang binatang biasa telah disatukan, dan tidak ada sedikitpun jejak miasma. Sayang sekali. Zhang Fan tidak memiliki sedikitpun ketertarikan pada kalung tulang manusia. Namun, spanduk tulang putih cukup unik. Itu tidak semudah mengendalikan miasma. Melihat miasma mengerikan yang meletus saat dihancurkan, itu sebenarnya adalah alat sihir khusus yang dapat mengumpulkan miasma atau miasma. Namun, dalam sekejap mata, Zhang Fan juga membuang pikiran ini ke belakang pikirannya. Melihat jumlah miasma dan miasma yang mengerikan, itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh satu atau dua orang. Itu pasti dilakukan oleh sisa-sisa kejahatan yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia bertemu mereka lagi di masa depan, dia bisa mengambil satu untuk penelitian. Setelah menghabisi sisa-sisa kejahatan kuno pertama, Zhang Fan tidak tinggal lebih lama lagi. Dia melangkah maju, dan tubuhnya berubah menjadi api yang ganas saat dia melesat maju. Sudut pasar sudah dalam jangkauan. Tepat pada saat ini, sebuah suara yang sangat tajam terdengar dari kejauhan. 268. Kaulah yang membunuh Sen Bones. Kamu menakjubkan. Tetaplah di sini dan bermainlah denganku. Suaranya sangat tajam, seperti seorang pemuda yang menggunakan alat pengubah suara sedang menjepit tenggorokannya untuk berbicara. Selain itu, suaranya tidak menentu. Tiga kalimat pendek itu diucapkan kata demi kata dari segala arah, dan itu memberikan perasaan yang sangat aneh ketika seseorang mendengarnya. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, seluruh langit tiba-tiba menjadi gelap, seolah-olah seluruh langit ditutupi oleh lapisan awan gelap, yang tiba-tiba menekan ke bawah. Jika di lain waktu, Zhang Fan tidak keberatan bermain dengan sisa-sisa kuno ini. Namun, dia sedang tidak ingin melakukannya sekarang. Dia sedikit mengernyit saat mendengar ini, tetapi dia tidak punya sedikitpun niat untuk berhenti. Dia bergerak dan hendak bergegas. Tiba-tiba, perasaan tidak enak muncul. Tubuhnya menjadi dingin, dan seluruh tubuhnya menegang. Ekspresi Zhang Fan berubah. Dia tahu bahwa pihak lain sudah bergerak. Jika dia tidak menghabisinya, dia tidak akan bisa bergerak maju. Tepat saat perasaan mencekam itu muncul dan Zhang Fan tiba-tiba berhenti, sejumlah besar hantu muncul tanpa peringatan. Mereka tak terhitung jumlahnya, dan dalam sekejap, mereka memenuhi seluruh bidang penglihatannya. Lengan yang tak terhitung jumlahnya terentang dari tanah seolah-olah tidak ada batasnya. Lengan-lengan itu terentang dengan cepat dan mencengkeram pergelangan kaki Zhang Fan. Dalam sekejap mata, bayangan-bayangan berkelebat di sampingnya, dan roh-roh bermunculan satu demi satu. Mereka tidak berhenti dan menerkam. Dilihat dari momentum mereka, sepertinya mereka ingin menerkam tubuh Zhang Fan. Tekanan angin muncul di atas kepalanya. Ketika dia mendongak, dia melihat beberapa roh melayang di langit seperti burung elang dengan tangan terbuka lebar. Dalam sepersekian detik, roh yang tak terhitung jumlahnya dari langit, tanah, kiri dan kanan menutupi seluruh tubuh Zhang Fan seperti jaring besar yang menutupi langit. Roh-roh ini berbeda dari yang dilihatnya sebelumnya. Mereka semua ilusi dan nyata. Beberapa saat yang lalu, mereka tipis dan samar, seolah-olah mereka akan menghilang. Saat berikutnya, mereka sepadat tinta. Kemampuan semacam ini untuk berubah antara ilusi dan nyata sudah mirip dengan milik neonatus iblis. Namun, mata mereka tak bernyawa dan tak bernyawa. Kecepatan mereka berubah antara ilusi dan nyata terlalu lambat, memberikan efek kabur. Mereka tidak sekuat neonatus iblis. Meski begitu, itu tetap luar biasa. Tidak mudah untuk dihadapi. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api, Zhang Fan melihat sekeliling dan tahu bahwa itu tidak akan mudah untuk dihadapi. Dia menarik nafas dalam-dalam dan sedikit ketajaman muncul di matanya. Kekuatan sejati matahari agung di tubuhnya melonjak dengan gila dan lapisan cahaya merah keemasan merembes keluar dari pori-porinya, melapisi jubah emas mistis itu dengan lapisan sinar matahari. Tepat pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba menjadi berat, seolah-olah ada ribuan kati yang menekannya. Terutama pada keempat anggota tubuhnya, seolah-olah ada tangan yang tak terhitung jumlahnya menariknya. Lengannya, yang hanya terangkat kurang dari satu inci, tiba-tiba ditekan ke bawah. Tanpa sadar ia mencoba melepaskan diri, tetapi ia tidak bisa bergerak sedikitpun. Ia seperti terkurung dalam belenggu yang terbuat dari besi murni. Ekspresi Zhang Fan akhirnya berubah. Belenggu Kiroh. Penyelesaian Grandmaster. Seketika, dia menyadari apa yang telah terjadi. Jelas bahwa seorang Grandmaster Formasi Inti telah menyergapnya dari belakang. Grandmaster Formasi Inti telah memadatkan energi spiritual dari langit dan bumi untuk membentuk belenggu spiritual yang membatasi gerakannya. Apa artinya seorang Grandmaster Formasi Inti muncul saat ini? Ekspresinya berat seperti air. Saat menoleh, dia merasakan dingin di wajahnya. Seolah-olah bunga es yang tak terhitung jumlahnya tertiup angin. Sumber Ki ini adalah seorang tetua yang kuat. Bagaimana mungkin itu dia? Zhang Fan terkejut. Dia tidak menyangka orang yang menyerangnya adalah seorang teman lama. Chen Su. Ekspresi terkejut melintas di wajahnya. Wajah Zhang Fan langsung berubah dingin. Nama orang yang datang tercekat dari celah-celah giginya. Jika itu adalah Grandmaster Formasi Inti dari era primordial, dia tidak akan begitu marah. Namun, bagaimanapun juga, Chen Su adalah seorang kultifator dari Qin Zhou dan seorang Grandmaster Formasi Inti dari sekte karakteristik Dharma. Beraninya dia menyerangnya di saat seperti ini. Berdasarkan situasi saat ini, jelas bahwa dia memiliki semacam hubungan dengan Tuan yang tidak menentu dari sebelumnya. Kalau tidak, dia tidak akan bertindak dengan sangat cekatan. Mengapa dia bergaul dengan orang-orang ini? Sebuah pertanyaan muncul di kepala Zhang Fan. Pada saat ini, Chen Su sudah tiba di hadapannya. Wajahnya yang tersenyum kini berubah. Matanya merah dan penuh kegilaan. Membunuhmu. Dengan suara gemuruh, Chen Su mengacungkan kedua tangannya, dan aura mengerikan dari seorang Grandmaster Formasi Inti membumbung tinggi. Seolah-olah musim dingin yang keras telah tiba, dan hamparan cahaya dingin yang luas berkelebat. Es yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dan mengembun menjadi bilah-bilah es kecil, yang tiba-tiba melaju kencang dan menembus angin. Semua roh di sekitarnya memanfaatkan fakta bahwa Zhang Fan dikurung oleh belenggu spiritual dan menerkamnya. Dalam sekejap, serangan dari segala arah menghantamnya seperti jaring raksasa. Tidak ada ruang baginya untuk bergerak. Roh-roh itu sulit dihadapi, tetapi Chen Su berbeda. Bagaimanapun, dia adalah seorang Grandmaster yang telah mencapai puncak. Jika dia tidak berhati-hati, dia tidak akan bisa masuk ke pasar. Dia bahkan mungkin mati. Tatapan Zhang Fan membeku. Ia berhenti melawan dan melolong ke langit. Dalam sekejap, suara gagak terdengar di udara seolah memanggil sesuatu. Dalam sekejap, api yang membakar menyala dan sepasang sayap raksasa perlahan mengepak. Setelah suara ledakan, bola cahaya merah melintas dan melewati kelompok roh itu. Sekitar 10 meter jauhnya, bola itu memadat dan memperlihatkan wajah Zhang Fan yang sangat serius. Di tempat dia berdiri tadi, serangkaian suara gemuruh terdengar saat roh-roh yang bergegas itu bertabrakan dengan angin dingin Chen Su. Dalam sekejap, ratapan hantu terdengar saat roh-roh itu membeku menjadi patung-patung es, seperti sekumpulan batu yang menghalangi angin dingin. Untuk dapat membekukan tubuh roh yang tak berbentuk, kemampuan Chen Su dengan angin dingin benar-benar telah mencapai puncak kesempurnaan. Dia benar-benar memenuhi statusnya sebagai Grandmaster yang sempurna. Satu serangan yang tidak disengaja mengakibatkan hilangnya banyak roh. Namun, baik roh yang tersisa maupun Chen Su, tidak ada yang bereaksi. Seolah tidak terjadi apa-apa, roh-roh itu terus menyerbu ke arah Zhang Fan. Chen Su bahkan tidak melihat mereka. Tatapannya yang gila dan matanya yang merah tidak pernah meninggalkan Zhang Fan. Membunuhmu Dengan raungan kegilaan dan kebingungan, dia mendorong telapak tangannya yang gemuk ke depan, melancarkan serangan lain ke Zhang Suan. Angin dingin yang menusuk tiba-tiba membeku. Seketika, seperti sungai es yang pecah, sejumlah besar air giok yang dingin bercampur dengan es yang pecah mengalir turun, tampak seperti naga air yang meluap dengan udara dingin saat menyerbu. Kemanapun naga air itu pergi, roh-roh yang lebih dekat dengannya tampak terintimidasi oleh hawa dingin. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak melambat, seolah-olah mereka akan dibekukan menjadi patung-patung es baru di saat berikutnya. Sambil mendesah panjang, Zhang Fan menjentikan lengan bajunya, dan sebuah lukisan terjatuh ke tangannya. Lukisan sejuta pedang. Menghadapi situasi seperti itu, dia tidak berani menahan diri lagi. Dia akhirnya mengungkapkan harta karun pembunuhan ini. Saat dia melemparkannya, gulungan itu melayang di udara. Gulungan itu berhenti sejenak lalu terbuka kembali. Teratai merah api pembersih dan aura tajam pedang menciptakan gerakan tak terbatas pada lukisan indah itu. Seolah-olah pada saat berikutnya, mereka akan keluar dari gulungan dan meledak dengan serangan yang mengerikan. Aura pedang teratai merah, maju. Untuk serangan pertama, Zhang Fan melepaskan aura pedang teratai merah. Tiba-tiba, langit dipenuhi suara siulan yang menutupi semua ratapan hantu dan lolongan serigala. Semua air es tersapu bersih. Aura pedang teratai merah yang mengerikan yang dapat menghancurkan segalanya menjadi satu-satunya suara antara langit dan bumi. Aura itu menyerap semua cahaya. Merusak. Pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya yang dipadatkan oleh nyala api matahari kemasan dan esensi roh api bergegas keluar. Pedang tajam ini diselimuti oleh nyala api besar yang dibentuk oleh nyala api matahari kemasan dan esensi roh api. Mereka terbang menuju sungai es dan jiwa-jiwa gelap yang datang ke arah mereka dari segala arah. Es dan api, dingin dan panas, tubuh tajam yang nyata berhadapan dengan tubuh jiwa yang tak nyata, bagaikan jarum yang beradu dengan duri, saling beradu dengan keras. Kedua belah pihak sama sekali tidak menghindar. Mereka saling bertabrakan. Untuk sesaat, suara gemur bergema di langit. Tempat di mana keduanya bertabrakan menjadi kabur, dan tidak ada yang bisa melihat detailnya. Sejumlah besar aura pedang teratai merah masih memancar keluar tanpa henti, berubah menjadi aliran deras dingin yang tajam dan panas teratai merah, melawan arus. Di depannya, kabut yang memenuhi langit, yinki yang berserakan, pedang ki yang terfragmentasi, dan percikan api semuanya melesat ke langit. Itu seperti awan berbentuk jamur yang tiba-tiba meledak di tepi pasar. Tempat terjadinya ledakan itu seperti parit yang tidak dapat dilewati, dan semua roh serta naga air es tidak dapat melewatinya. Para arwah itu, memamerkan taring dan mengacungkan cakar mereka, terbang sangat cepat, dan tampak sangat kuat. Jika itu orang lain, mereka akan panik untuk sementara waktu. Namun, mereka benar-benar tidak beruntung bertemu Sang Fan. Api teratai merah api pembersih adalah musuh bebuyutan semua kejahatan. Selama sedikit tersentuh, api itu akan langsung menyebar, seperti menambahkan minyak ke api, berubah menjadi obor yang membumbung tinggi ke langit. Dalam sekejap, api itu akan padam, dan bahkan tidak ada setitik pun abu yang tersisa, yang tersisa hanyalah asap. Ditambah lagi fakta bahwa mereka menutupi langit dan bumi, tidak ada tempat untuk bersembunyi, Roh Yin benar-benar tidak punya ruang untuk melawan. Mereka ditekan hingga ekstrim. Dan naga air es yang dikirim Chen Su, menghadapi semburan aura pedang secara langsung, juga tidak menang. Sebaliknya, ia didorong mundur selangkah demi selangkah oleh semburan aura pedang yang tak berujung. Awan jamur yang dimusnahkan perlahan-lahan bergerak ke arah Chen Su. Ilustrasi sejuta pedang, pertama kali memperlihatkan keunggulannya, memperlihatkan kekuatan yang mengerikan. Baik dari segi daya mematikan maupun jangkauan serangan, jauh melampaui beberapa senjata spiritual Zhang Fan sebelumnya. Namun, wajah Zhang Fan tidak menunjukkan ekspresi santai. Sebaliknya, ekspresinya menjadi semakin serius. Bukan saja ancaman roh dan Chen Su tidak melemah di dalam hatinya, tetapi malah menjadi lebih serius. Meskipun Zhang Fan menggunakan ilustrasi sejuta pedang untuk membunuh sejumlah besar roh seperti memotong melon dan sayuran, jumlahnya tidak berkurang sedikitpun. Sebaliknya, jumlahnya terus menyerang. Butuh lebih dari sepuluh roh untuk memusnahkan satu aura pedang. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk bernapas, ratusan aura pedang menghilang. Dari sini, dapat dilihat bahwa ada sejumlah roh yang mencengangkan. Bagaimanapun juga, Chen Su adalah seorang Grandmaster Formasi Inti. Jika kebuntuan ini terus berlanjut, Zhang Fan tidak yakin bahwa dia bisa menang melawannya. Saat dia tengah berpikir keras tentang tindakan balasan, situasi di lapangan tiba-tiba berubah. Awan jamur raksasa itu tiba-tiba menghilang. Ternyata naga air es itu mundur dengan cepat seperti air pasang yang surut. Aura pedang teratai merah yang menutupi langit kehilangan penghalangnya dan segera melesat melewatinya. Melihat ini, Zhang Fan terkejut dan buru-buru menoleh. Dia tidak menyangka bahwa dalam waktu sesingkat itu, Chen Su tidak akan mampu bertahan. Itu tidak mungkin. Mungkin saja lawannya sedang meramu sesuatu dan tidak punya waktu untuk peduli dengan apa yang ada di depannya. Benar saja, sosok Chen Su samar-samar terlihat di tengah kabut. Senyum ganas di wajahnya tidak berubah, tetapi kegilaan di wajahnya semakin kuat. Di telapak tangannya, ada alat ajaib aneh berbentuk tengkorak manusia. Alat ajaib itu bening seperti kristal, seolah-olah tidak benar-benar terbuat dari tulang, melainkan diukir dari kristal dengan kualitas terbaik. Melalui kristal itu, seseorang dapat melihat api hijau menyala dengan tenang. Tanpa gerakan apapun, aura aneh dan berbahaya menyusup ke kedalaman jiwa, yang entah mengapa membuat seseorang gemetar. Perasaan ini tidak berhubungan dengan hal fisik, tetapi seperti makhluk yang bertemu musuh alaminya. Itu adalah ketakutan yang terukir di kedalaman asal-usul kehidupan. Membunuhmu. Teriakan tak manusiawi terdengar, dan seketika seluruh kabut menghilang dalam teriakan keras ini, memperlihatkan wajah Chen Su yang bengkok dan gila. Ketika dia berteriak, cahaya biru bagaikan tirai air bersinar dari tubuhnya, berkumpul di telapak tangannya dan membekas di bagian belakang tengkorak. Ledakan. Di bawah serangan telapak tangan, api hijau tua di tengkorak itu langsung padam. Seluruh tengkorak tiba-tiba menjadi gelap, seolah-olah semua esensinya telah hilang. Hanya cahaya hijau seukuran kacang yang berkedip samar. Anak muda, ada sesuatu yang tidak beres. Suara ku tahu tiba-tiba terngiang di kepala Zhang Fan. Zhang Fan menganggup dalam diam, memahami apa yang ingin disampaikan oleh pendetaku. Ada yang salah dengan Chen Su ini. Dari awal hingga akhir, dia hanya menggunakan kemampuan ilahi dan seni sihirnya, dan tidak menggunakan harta sihirnya. To know that a completion Grandmaster's combat ability is 70% based on their treasures. Without their treasures, they are only slightly stronger than Ava Ke dan Cultivator. Against a regular foundational cultivator, they are more than enough, but against Zhang Fan, they are not enough. Plus, Chen Su knew about his trump card. Knowing that Lingxian had a method of mutual destruction, Chen Su still dared to make a move. No matter how you look at it, it was not normal. Even now, He had sacrificed his previous method of attack and exerted all his strength to display a strain magical artifact instead of his own magical artifact. Connecting this with the abnormalities of his body and his unnatural behavior, an answer was on the verge of being revealed. He is being controlled by someone. He is merely a puppet. Even Zhang Fan himself did not believe this conclusion. To be able to capture a completion Grandmaster alive, completely control his soul, and turn him into a puppet, how powerful must this person be? Just thinking about it made one suder. But no matter what, He must first deal with the crisis before him. Zhang Fan quickly tosset Tse tot aside. His expression was as cold as ice. He claspet his hands together and pointed his fingers like swords. Swords key, combine. Whether or not Chen Su was a puppet, a technique that forced a completion-leveled cultivator to use all his strength was not to be underestimated. Without hesitation, Zhang Fan used the strongest attack from the painting of Tousan Swords. As if it had condensed everything, the painting of Tousan Swords suddenly emptied. Then, after a series of rumbling noises, a sword that was tens of Tousans of meters long appeared out of nowhere. It pierced through the sky and disturbed the cloud. Just then, a ghostly green shadow flickered in the sky and transformed into a giant silhouette. This illusory figure was dark green in color and was over a hundred feet tall. Its hugge had a long took up 30 percent of its body, while the rest of its body was made up of countless tentacles that's a mad illusory yet real, fluttering in the air. A nyone with a clear mind call imagine what would happen if they were entangled by Tse tentacles. This is... Saying this, Zhang Fan's expression changed. It was obvious that he recognized it. It's the soul-deforing Vien. Be careful. The Kutawal's urgen voice rose. The soul-deforing Vien was a rare type of demon beast. It had no physical body and lived in the dark underground. Occasionally, it could be found in some menace. It was good at capturing souls. With a single hole, it could make up a person's soul lay up a tear body, laying them at the mercy of others. Meskipun binatang iblis yang mengerikan ini memiliki kemampuan aneh, kecerdasannya rendah dan tidak jauh lebih kuat dari beberapa binatang buas biasa. Ia hanya secara naluriah memakan jiwa makhluk hidup. Ditambah fakta bahwa ia tidak memiliki bentuk fisik, ia sering ditangkap oleh para pembudidaya yang kuat dan digunakan sebagai jenis kemampuan. Misalnya, tengkorak kristal di tangan Chen Su merupakan artefak ajaib. Untuk menggunakan artefak sihir semacam ini, seseorang harus mengenakan artefak sihir yang secara khusus melindungi jiwa. Dengan begitu, seseorang tidak perlu takut terhadap serangannya yang membabi buta. Setelah mengenali identitasnya, Zhang Fan akhirnya tahu mengapa dia begitu ketakutan saat melihat api hijau. Bagi para kultifator, selama mereka belum mencapai alam setengah dewa, jiwa mereka tidak dapat meninggalkan tubuh mereka. Pada awalnya, mereka hanya dapat hidup dalam tubuh fisik mereka. Ketika mereka mencapai tahap bayi asli, jiwa mereka akan menyatu dengan bayi asli. Singkatnya, mereka tidak dapat kehilangan perlindungan. Kalau tidak, meski angin kencang bertiup, jiwa mereka bisa hancur. Serangan iblis pemakan jiwa semacam ini menargetkan jiwa. Tanpa persiapan apapun, dapat dikatakan bahwa itu adalah musuh bebuyutan semua kultifator. Saat dia berteriak, jiwanya meninggalkan tubuhnya. Semua kemampuan sihir dan harta sihirnya kehilangan efeknya, dan dia menjadi linglung. Hanya hantu kecil yang dapat merenggut nyawa seorang Naschen Sol Cultivator. Seberapa mengerikan itu? Untungnya, hukum langit dan bumi memiliki batasnya sendiri. Mustahil bagi seseorang untuk mendominasi dunia dengan satu gerakan. Kelemahan iblis pemakan jiwa ini adalah lolongannya juga terbatas. Apakah pikiran seseorang kuat atau tidak? Apakah tubuhnya kuat atau tidak? Dan apakah kultifasinya tinggi atau tidak? Semuanya dapat memengaruhi efek lolongan pemakan jiwa. Jika tidak, tidak akan ada ruang bagi makhluk lain untuk bertahan hidup antara langit dan bumi. Dalam sekejap, iblis pemakan jiwa telah memadatkan tubuhnya. Di kepalanya yang besar, sepasang mata kecil yang hampir tak terlihat, memancarkan cahaya hijau dan menatap lurus ke arah Zhang Fan. Di bawah tatapan ini, rambut Zhang Fan tiba-tiba berdiri. Seluruh tubuhnya terasa dingin, seolah-olah mulut besar telah menelannya. Seketika, di kepala bundar iblis pemakan jiwa, retakan besar tiba-tiba muncul. Retakan ini begitu besar hingga hampir membelah seluruh kepala menjadi dua raungan yang memakan jiwa. Fokus, tenangkan ki anda. Begitu suara kutau terdengar, pikiran Zhang Fan tiba-tiba menjadi tenang, seolah-olah dia tinggal di sebuah ruangan yang tenang di lembah yang kosong. Semua pikiran yang mengganggu pun terbuang jauh. Namun gerakan tangannya tidak berhenti. Tiba-tiba dia mengangkatnya tinggi-tinggi dan menebasnya. Pada saat ini, Chen Su melemparkan tengkorak kristal di tangannya. Di udara, tengkorak itu runtuh menjadi aliran cahaya terang seperti bima sakti, saling memusnahkan dengan derasnya aliran pedang ki. Metode ini, yang hampir menghancurkan senjata ajaib, segera membuat serangan Zhang Fan sebelumnya tidak efektif. Di langit, kepala besar iblis pemakan jiwa tiba-tiba membengkak lagi. Lapisan riak muncul di mulutnya yang terbuka lebar, seolah-olah sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Di bawahnya, pedang ki yang membawa api penghancur dan kekerasan penghancur segalanya, bagaikan kapak raksasa, menebas dengan gerakan Zhang Fan. Itu adalah momen yang kritis. 269. Aduh, aduh. Raungan mengerikan itu bahkan lebih menusuk tulang daripada auman harimau, dan bahkan lebih memilukan daripada auman serigala. Dalam sekejap, dari atas ke bawah, suara itu menyebar kemana-mana. Dalam jarak ratusan kaki, ada lapisan riak. Teriakan pemakan jiwa. Gelombang suara yang nyata menyebar jauh dan luas. Yang pertama terpengaruh bukanlah Zhang Fan. Teriakan hantu itu bagaikan ombak kecil di lautan, langsung tenggelam oleh gelombang suara dan tak terdengar lagi. Itu adalah teriakan terakhir sejumlah besar hantu dalam Sol de Voring Hall. Mereka tidak berwujud. Bagaimanapun, mereka membutuhkan jiwa manusia dan binatang untuk dilahirkan. Sekarang, seolah-olah pilar mereka telah dicabut. Bagaimana mungkin mereka tidak dimusnahkan? Kecepatan gelombang suara itu sangat cepat. Dalam sekejap, gelombang itu melintasi jarak lebih dari 100 kaki dan mengenai Zhang Fan. Pada saat ini, pandangan aneh melintas di mata Zhang Fan. Dia berdiri diam, tetapi dia mengepalkan tangannya. Kemegahan sembilan warna bersinar, dan kemudian gelombang suara benar-benar menenggelamkannya seperti gelombang sungguhan. Seluruh tubuhnya menegang, dan matanya kehilangan kilaunya. Matanya penuh dengan kekosongan, seolah-olah dia adalah cangkang kosong. Anehnya, meskipun gelombang suara terus beriak, tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda perlawanan, dan tidak ada tanda-tanda rohnya melarikan diri, seolah-olah awalnya adalah cangkang kosong, tetapi masih melolong. Bagaimana bisa roh lain menarik keluar dari kekosongan? Anak baik. Cerdas. Pendeta tahu ku dipenjara di Mutiara Naga Api Sembilan, seolah-olah dia telah ditelan oleh seekor naga kuno. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat melarikan diri, apalagi lolongan pemakan jiwa. Tentu saja, itu tidak berpengaruh padanya. Setelah menyaksikan seluruh proses, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memuji dengan keras. Secara umum, hanya ada dua cara untuk menghadapi Sol de Voring Hall. Yang pertama adalah melawannya. Tak perlu dikatakan, selama monster pemakan jiwa tidak cukup kuat untuk mengguncang jiwa, hal itu bisa diabaikan. Yang kedua adalah melindungi jiwa dengan alat yang dapat memperbaiki jiwa. Alat semacam ini agak langka. Tidak sulit untuk membuatnya, tetapi merupakan benda spiritual yang dapat menahan jiwa. Jiwa Censu mungkin sudah tidak ada di tubuhnya lagi, tetapi dia hanyalah boneka, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Pemilik suara tidak menentu yang bersembunyi di kegelapan pasti telah menggunakan artefak jiwa tingkat atas semacam ini. Bagaimana mungkin seorang kultifator biasa menghabiskan banyak upaya untuk mempersiapkan hal seperti itu tanpa keluhan atau permusuhan. Setelah kejadian ini, Zhang Fan mungkin memilikinya, tetapi sekarang, dia jelas tidak memilikinya. Dilihat dari penampilannya, aku hanya bisa menahannya secara langsung. Bahkan pendeta tahu-tahu bahwa Zhang Fan pasti akan melawan. Kalau tidak, dia tidak akan terus mengingatkan Zhang Fan untuk tetap tenang. Dia tidak menyangka bahwa saat Sol Devoring Hall hendak mencapainya, Zhang Fan akan melakukan sesuatu yang tidak terduga. Bola kekacauan. Pada saat kritis itu, seluruh jiwa Zhang Fan benar-benar lolos ke dalam bola asal kekacauan. Tindakan inilah yang membuat Kutau mendesah kagum. Titik buta. Sol Devoring Hall menargetkan jiwa, tetapi sebenarnya ada metode ketiga untuk mengatasinya. Jika dia tidak menghadapinya secara langsung, dia mungkin tidak akan mampu menahannya. Sebaliknya, dia bisa menghindarinya. Tak ada jiwa di tubuh Zhang Fan, jadi kenapa kalau terjerat? Raungan iblis pemakan jiwa berlangsung selama tiga tarikan napas penuh. Setelah tiga tarikan napas, lolongan itu terdorong mundur seperti air pasang. Di udara, tubuh besar iblis pemakan jiwa juga tercekik, seolah-olah telah menghabiskan semua kekuatannya. Segera setelah itu, suara tarikan napas yang keras bergema di area seluas beberapa ratus sang. Seolah-olah ratusan paus telah muncul dari air, dan tubuhnya dengan cepat membengkak dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Jelas saja serangan iblis pemakan jiwa tidak mempan dan ia ingin melolong lagi. Sayangnya, surga tidak berpihak padanya. Raungannya hanya bisa disimpan untuk kehidupan selanjutnya. Begitu riak-riak suara lolongan itu meredah, mata Zhang Fan tiba-tiba berbinar dari yang tadinya gelap dan suram menjadi menyelaukan. Dalam sekejap mata, seolah-olah dua lampu terang telah dipoles di ruangan yang gelap dan sunyi. Membuka. Suaranya seperti guntur musim semi, dan lengannya terayun ke bawah. Ribuan Zhang Pedangki membelah langit. Guntur tidak cukup untuk menggambarkan kecepatannya, dan langit yang runtuh tidak dapat sepenuhnya menunjukkan momentumnya. Ribuan Zhang Pedangki menyapu, dan suara hisapan iblis pemakan jiwa di udara tiba-tiba berhenti. Sebuah retakan muncul di tengahnya, lalu ribuan Pedangki yang halus meledak. Pedang itu bahkan tidak sempat berteriak, dan dalam sekejap, Pedang itu terpotong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, Pedangki yang ganas dan tak terhentikan telah pergi jauh. Di langit, Pedang itu membawa ledakan keras, dan di tanah, jurang yang dalam terbentuk, dan jatuh langsung ke Chen Su. Membunuhmu, membunuhmu, membunuhmu. Mata Chen Su dipenuhi kegilaan. Wajahnya kaku dan ganas, dan dia masih menggumamkan tiga kata yang sama. Sebagai seorang Grandmaster tahap pembentukan inti, dia bahkan tidak bisa menyelesaikan satu kalimat tanpa mengulanginya. Sungguh menyedihkan. Namun, tindakannya tidak ada hubungannya dengan kata-katanya. Hampir pada saat Pedangki hendak mengenainya, tubuh gemuknya tiba-tiba terbang mundur. Dia tidak terlempar oleh Pedangki, tetapi dia tiba-tiba mengeluarkan kekuatan terkuatnya untuk menghindari Pedangki. Ribuan Zhang Pedangki berasal dari lukisan sejuta pedang dan berada di bawah kendali Zhang Fan. Tentu saja, itu tidak akan membiarkannya menghindarinya dengan mudah. Dengan gelombang udara yang mengerikan, Pedangki mengikuti dari dekat, dan suara silannya mengguncang bumi. Momentumnya dahsyat, dan niatnya tak terbendung. Engah. Kabut darah tiba-tiba menyembur keluar dari mulut Chen Su. Begitu kabut itu muncul, sejumlah besar uap air mengembun dan berubah menjadi ribuan jarum es darah. Mereka menyerbu ke arah Pedangki, lapis demi lapis, dan memblokir setiap inci Pedangki. Esensi Darah Natal Zhang Fan menyaksikan semua ini dengan ekspresi muram. Meskipun dia tahu bahwa Pedangki tidak akan dapat membunuhnya, dia tidak menyangka Chen Su akan menggunakan metode ini untuk bertahan hidup. Meskipun Ki Pedang berasal dari benih pedang seorang pendekar pedang kuno, Zhang Fan sendiri bukanlah seorang pendekar pedang. Sulit baginya untuk memanggil semua kekuatan di dalamnya dalam sekejap, dan kekuatannya tentu saja tidak dapat dibandingkan dengan pedang penghancur segalanya milik pendekar pedang kuno itu. Bahkan Pedangki yang berasal dari logam lebih unggul dalam hal daya ledak sesaat. Namun, bahkan Pedangki yang berasal dari logam hanya mampu membunuh Yin yang eksentrik dengan bantuan serangan diam-diam Chen Su. Hari ini, dia tidak akan memiliki kesempatan yang bagus. Menurut rencana awal Zhang Fan, meskipun dia tidak dapat membunuh Chen Su, setidaknya dia dapat melukainya sehingga dia tidak dapat menghentikannya. Tujuan Zhang Fan bukanlah untuk melawan pendekar pedang kuno, tetapi untuk menyelamatkan kakeknya. Dia tidak menyangka bahwa Chen Su akan menggunakan esensi darah natalnya untuk melakukan suatu teknik dan secara paksa melemahkan kipedang. Meskipun hal itu tidak akan terlalu berdampak pada kekuatan tempur mereka saat ini, akan memakan waktu beberapa tahun ke depan bagi mereka untuk pulih ke kondisi sebelumnya. Pada saat ini, Zhang Fan menyadari bahwa ia telah menganggap remeh segala sesuatunya. Chen Su bukan lagi Grandmaster Formasi Inti yang menghargai hidupnya. Ia hanyalah boneka di tangan orang lain. Mengapa ia harus pelit dengan esensi darah natalnya? K.K. Mengesankan, saya bisa bermain sedikit lebih lama. Tentu itu sekali lagi bergema di langit. Bermain. Ekspresi marah muncul di wajah Zhang Fan. Seolah-olah ada gumpalan api yang membakar dadanya dengan ganas. Di kejauhan, ribuan pedangki runtuh. Pedangki yang tersebar membajak tanah, menciptakan retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah ribuan pisau telah mengiris tanah. Sayangnya, itu sia-sia. Zhang Fan melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa tubuh gemuk Chen Su perlahan berdiri dari tanah di tengah awan debu. Dia melihat dari jauh, dan wajahnya yang garang masih bisa terlihat samar-samar. Pada saat yang sama, lautan roh muncul sekali lagi. Segala sesuatu di langit dan di tanah sama seperti sebelumnya. Segala sesuatu yang terjadi sebelumnya sia-sia. Gelombang frustrasi langsung memenuhi dada Zhang Fan, membuatnya sulit bernapas. Jika dulu, dia masih bisa mundur saat bertarung, dan dia akan bisa menemukan kelemahan lawannya dan membunuh mereka sekaligus. Tapi sekarang, kakek, jauh di dalam pasar, ledakan terakhir terdengar. Kemudian, semuanya kembali sunyi. Hanya teriakan hantu yang terdengar. Seolah-olah perlawanan terakhir telah dipadamkan tanpa ampun. Jika ini terus berlanjut, wajah Zhang Fan akhirnya menunjukkan kebingungan. Apa yang harus saya lakukan? Sosok Censu dengan cepat muncul di depannya. Roh-roh itu perlahan mengelilinginya. Bahkan jika dia melancarkan serangan yang mengerikan seperti sebelumnya, itu hanya akan menjadi pengulangan dari apa yang terjadi beberapa saat yang lalu. Itu akan sia-sia. Saat dia tengah kebingungan dan kehilangan arah, serangkaian kejadian tiba-tiba terlintas di pikiran Zhang Fan. Setelah ia lahir lebih dari 20 tahun yang lalu, ia telah bertransmigrasi. Bagaimanapun, semua hal dalam kehidupan sebelumnya masih jelas dalam ingatannya. Ia depresi dan tidak memiliki kegembiraan seorang anak. Kakeknya menjelatnya dengan segala cara yang mungkin dan bertindak seperti badut hanya untuk membuat cucunya tersenyum. Pada malam sebelum ia masuk sekte, hujan turun deras. Agar hari-harinya di sekte lebih mudah, kakeknya menerjang hujan dan masuk ke tambang. Ia kembali dalam keadaan basah kuyuk dan meletakkan beberapa batu roh di depan cucunya sambil tersenyum puas. Zhang Lai, anak ajaib generasi ini, telah meninggal dunia. Ia miskin tetapi tetap sombong. Ia tidak pernah menundukkan kepala untuk mengemis kepada orang lain. Namun demi masa depan cucunya, ia tidak ragu untuk kehilangan muka dan membungkukkan punggungnya. Apa gunanya kerja keras seumur hidup? Dia tidak menyesal dan tidak punya keinginan. Dia hanya menantikan Sun Cheng Long. Membangun fondasi seratus hari, keberhasilan awal dalam kultivasi. Kakeknya menari dengan gembira dan senyum berseri-seri di wajahnya. Seketika, senyum sang kakek tergantikan oleh roh-roh yang ada di hadapannya. Mereka meratap seperti hantu dan melolong seperti serigala dan menyerbu ke arahnya. Zhang Fan tiba-tiba merasakan sakit di hatinya. Dia menatap ke langit dan menjerit panjang. Kesedihan dan kegilaannya membumbung tinggi ke langit. Pada saat yang sama, sebuah bola bundar perlahan melayang dari tangannya. Bagian dalam bola itu benar-benar kosong. Hanya nyala api kemasan yang menyilaukan seukuran kacang yang menyala dan bergoyang pelan. Tampak begitu tidak mencolok dan rapuh. Seolah-olah angin yang sedikit lebih kencang dapat memadamkannya. Surga ketiga, surga terakhir, api matahari emas. Zhang Fan tiba-tiba mengepalkan tangannya dan tiba-tiba mengeluarkan semua kekuatan spiritual di tubuhnya. Dia berteriak keras. Penatu aku, tolonglah aku. Begitu dia selesai berbicara, api seukuran kacang di langit ketiga tampak telah dirangsang oleh sesuatu. Tiba-tiba berkobar, dan langsung berubah menjadi lautan api kemasan, memenuhi seluruh langit ketiga. Bahkan ada beberapa percikan api yang menyembul keluar, menyala-nyala dan ganas, seolah-olah bisa meledak kapan saja. Pada saat ini, surga ketiga bagaikan mutiara emas yang paling cemerlang di dunia fana. Yang berbeda adalah bahwa ia tidak hanya cantik, tetapi juga melambangkan kehancuran yang tak berujung. Desahan sedih terdengar dari tubuh Zhang Fan. Tiba-tiba, sebuah indera ilahi yang sangat kuat tiba-tiba meledak. Ia melonjak dan menyatu dengan indera ilahi milik Zhang Fan sendiri untuk menjelajahi langit ketiga. Dalam sekejap, api kemasan itu membubung ke langit dan membakar segalanya. Langit ketiga di telapak tangan Zhang Fan tiba-tiba meredup dan digantikan oleh nyala api kemasan yang menyilaukan di sekujur tubuhnya. Awalnya, Golden Sun Flame hanya berupa lapisan tipis. Seperti cahaya matahari yang redup. Tiba-tiba, ia terbakar hebat dan membumbung tinggi ke langit. Ia seperti obor emas besar yang menyatakan keberadaannya kepada dunia. Di dalam api, Zhang Fan bagaikan dewa perang yang berbaju besi emas. Momentumnya yang mengerikan terus meningkat. Pada saat yang sama, roda matahari diam-diam muncul di belakang kepalanya. Di dalam roda matahari, gagak emas berkaki tiga muncul dan berdiri dengan gagah di roda matahari. Aura gagak emas berkaki tiga, yang didukung oleh api matahari emas yang kuat, terus meningkat tanpa henti. Aura yang luar biasa yang dapat mengabaikan segala sesuatu di dunia dan mendominasi semua makhluk hidup tiba-tiba meledak. Pada saat ini, gagak emas berkaki tiga akhirnya memiliki sedikit aura iblis dari Raja Monster Abadi yang dapat mendominasi dunia. Wajah Zhang Fan berubah. Sejumlah besar api mengikuti saluran yang tak terlihat dan terus berkumpul di roda matahari di belakang kepalanya, membuatnya semakin menyelaukan. Itu seperti matahari sungguhan yang jatuh ke bumi dan memancarkan cahaya yang merusak bagi roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, 70 persen api matahari emas di tubuhnya telah menghilang. Hanya 30 persen sisanya yang terus menyala di permukaan tubuh Zhang Fan seperti baju besi emas. Pada saat ini, jenis api yang paling mengerikan di dunia akhirnya menjadi jinak. Untuk pertama kalinya, kesadaran kuat Zhang Fan dan Kutau merasa bahwa mereka dapat mengendalikannya. Nak, cepatlah. Suara Kutau terdengar sangat tergesa-gesa, seolah-olah dia sedang merasakan sakit yang teramat sangat dan bisa hancur kapan saja. Fiuh! Zhang Fan menarik nafas dalam-dalam dan menyerap kembali seluruh Golden Sun Flame ke dalam tubuhnya. Tiba-tiba, rasa sakit yang tak berujung dan keinginan yang meluap-luap untuk melampiaskannya menenggelamkannya. Halo! Dia mengembuskan nafas dan perlahan-lahan mengulurkan telapak tangannya. Ketika telapak tangan ini berada di depan dadanya, masih ada sedikit cahaya kemasan. Orang masih bisa melihat garis besarnya, tetapi kemudian, ada panas yang tak berujung dan cahaya yang menyilaukan. Itu seperti suara ayam jantan, matahari terbit dari timur, tak terbendung. Aduh! 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 Teriakan itu merupakan suara lautan hantu yang menghilang begitu saja di bawah cahaya matahari yang sebenarnya. Bunuh! Chen Su bergumam. Ia merasa matahari merah muncul di depannya dan kabutnya hilang. Pertama matanya, lalu wajahnya, dan akhirnya seluruh tubuhnya diselimuti cahaya kemasan. Seluruh tubuhnya juga meleleh dalam cahaya kemasan seperti salju, tidak meninggalkan jejak. Dalam keadaan tak sadarkan diri, di saat-saat terakhir, tampak sedikit rasa lega di matanya, lalu tubuhnya lenyap. Ledakan! Roda matahari menyapu bumi, membunuh semua hantu dan kepala Chen Su. Sisa-sisa terakhir roda matahari tenggelam ke dalam tanah. Dengan ledakan keras, sejumlah besar tanah terangkat ke langit, dan debu serta batu jatuh seperti hujan. Engah! Zhang Fan memuntahkan seteguk darah. Roda matahari di belakang kepalanya meredup, memperlihatkan sedikit wujud aslinya. Itu adalah cermin harta karun matahari agung. Pada saat yang sama, terdengar desahan pelan darinya. Kemudian, seolah-olah sangat lelah, ia langsung terdiam. Apakah debu sudah mengendap? Tidak! Cahaya ganas melintas di mata Zhang Fan. Dia berteriak dengan marah. Keluar dari sini! Api itu seperti benang yang menyebar di tanah. Gundukan tanah beberapa ribu kaki jauhnya tiba-tiba meledak, dan seorang kurcaci gemetar dengan wajah penuh ketakutan muncul di depannya. 270. Keluar dari sini! Mata Zhang Fan berkilat tajam saat dia berteriak dengan marah. Raungannya bagaikan guntur, menggelegar ke arah timur. Dalam sekejap mata, garis api menyebar di tanah seperti ular api, langsung meluncur ke arah gundukan kecil yang berjarak ratusan kaki. Ledakan! Gundukan itu meledak dengan suara keras. Tanah dan batu berterbangan kemana-mana, dan seorang kurcaci yang ketakutan berguling keluar darinya. Begitu kurcaci itu muncul, dia bahkan tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia membanting bendera di tangannya ke tanah, dan seluruh tubuhnya melesat keluar dengan suara mendesing. Dia benar-benar berlari. Hmm! Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Zhang Fan mencibir, matanya penuh ejekan, dan tiba-tiba melambaikan tangannya. Dalam sekejap, sebuah telapak tangan merah menyala raksasa tiba-tiba muncul, menutupi langit, dan menghantam tanah, memercikkan debu ke seluruh langit. Ah! Kurcaci itu menjerit dan merangkak ke samping, lalu jatuh ke tanah. Dia menatap Zhang Fan, gemetar, jelas mengerti bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Jika dia terus berlari, dia mungkin akan langsung terbunuh. Pada saat inilah Zhang Fan benar-benar melihat wujud lengkap kurcaci itu. Tingginya kurang dari tiga kaki, seperti anak kecil, tetapi jika melihat wajahnya, orang ini jelas bukan anak kecil sama sekali. Bahkan, memanggilnya hantu agak berlebihan. Wajahnya setipis wajah monyet, tetapi jauh lebih pucat daripada wajah monyet. Tubuhnya hanya berisi kulit dan tulang, tanpa warna apapun. Bukan hanya wajahnya, pakaian di tubuhnya juga kosong dan berkibar tertiup angin. Kadang-kadang, tulang-tulang di bawahnya akan terlihat di depan orang-orang. Yang lebih menggelikan lagi adalah bahwa orang yang tidak terlihat seperti manusia ini mengenakan topi dan ikat pinggang lebar, tampak seperti seorang sarjana yang berbudiluhur. Itu benar-benar seperti pepatah lama, mengenakan topi di kepala monyet, dan itu benar-benar menakutkan. Sulit dipercaya bahwa orang ini adalah pemilik suara yang tidak menentu itu. Dialah yang secara diam-diam memanipulasi Chen Su dan sejumlah besar roh, memaksa Zhang Fan untuk menggunakan kartu trufnya, yang terakhir dari langit ketiga, Golden Sun Flame. Memikirkan hal ini, Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak membuka telapak tangannya dan melihat. Di telapak tangannya, tergeletak cangkang kosong dari lapisan surgawi ketiga, yang telah kehilangan semua kecemerlangannya dan tampak sangat redup. Sambil mendesah pelan, Xiao Chen menyingkirkan cangkang kosong itu. Karena mampu menampung api dalam jumlah besar, cangkang kosong ini mungkin merupakan harta karun. Mungkin dia akan memiliki kesempatan untuk menggunakannya di masa depan. Sebelumnya, setelah membunuh Chen Su dan hantu-hantu itu, Golden Sun Flame yang mengerikan menyebar dan bergabung dengan kesadaran ilahi dari pertapa tau untuk menyapu area yang luas. Akhirnya, tikus bumi ditemukan. Alasan mengapa dia tidak gugup sama sekali dan bahkan tidak mau repot-repot berurusan dengan kurcaci itu adalah karena dia terlalu lemah. Seberapa lemah dia? Secara umum, dia hampir sama dengan Master Clan 5 Elemen yang baru saja memasuki tahap pendirian fondasi. Orang seperti itulah yang telah menyebabkan begitu banyak masalah baginya, dan alasan untuk semua ini adalah tatapan Zhang Fan beralih ke bawah, dan dia menatap kurcaci itu. Meski begitu, kurcaci itu masih memegang bendera itu erat-erat di tangannya dan menolak untuk melepaskannya. Bendera Tulang Putih Ini adalah bendera Tulang Putih kedua yang pernah dilihatnya. Sebelumnya, ketika dia membunuh pria berjanggut, tulang pasir yang disebutkan oleh kurcaci itu, dia juga pernah melihat bendera seperti itu. Namun, tampilannya hanya sedikit mirip. Dibandingkan dengan yang ada di tangan kurcaci itu, perbedaannya seperti perbedaan antara awan dan lumpur. Bahkan tidak layak untuk membawa sepatu kurcaci itu. Bendera Tulang Putih di tangan kurcaci itu berkedip-kedip dalam cahaya putih-pucat, seperti kilatan cahaya. Setiap bagian tulang hewan dan setiap bagian kain yang membentuk bendera itu memiliki fluktuasi samarki spiritual. Bendera itu tertahan dan dalam. Barang bagus. Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak memujinya. Meskipun dia tidak memegangnya di tangannya dan menganalisisnya secara rincin, hanya dengan beberapa pandangan, dia dapat mengetahui bahwa baik itu teknik maupun bahannya, semuanya bermutu tinggi. Itu benar-benar barang yang bagus. Kalau dipikir-pikir, entah bendera Tulang Putih yang menyembunyikan jejaknya atau memanipulasi Censu, itu semua karena bendera Tulang Putih. Kalau tidak, kurcaci itu tidak akan punya nyali untuk mencari masalah dengannya. Melihat Zhang Fan sedang mengamati bendera Tulang Putih, kurcaci itu tiba-tiba memeluk bendera itu di tangannya. Kemudian, seolah-olah telah menemukan tulang punggungnya, dia berteriak keras, kau tidak bisa membunuhku. Oh, mengapa? Apakah hanya kamu yang diizinkan membunuhku? Sekarang, aku akan bermain denganmu. Zhang Fan melihat situasi di pasar di kejauhan. Tidak ada cahaya, dan dia hanya bisa mendengar teriakan hantu dan tidak ada gerakan manusia. Dia tidak bisa menahan rasa cemas. Meskipun dia mengatakan akan bermain, dia tidak mengendurkan cengkramannya sama sekali. Dia melangkah maju, dan lampu merah di telapak tangannya bersinar samar dengan cahaya kemasan. Dengan celah antara tingkat kultifasi mereka, tidak ada yang bisa bertahan hidup di bawah telapak tangannya. Kakekku adalah Tulang Putih Abadi. Seorang praktisi hebat di tahap akhir Nas Censol. Jika kemembunuhku, kakekku tidak akan membiarkanmu pergi. Zhang Fan tercengang. Seorang praktisi hebat di tahap akhir Nas Censol. Tulang Putih Abadi. Sepertinya itu. Bayangan seorang lelaki tua dengan Tulang Putih tiba-tiba muncul di benaknya. Kultifator Nas Censol tahap akhir yang terhempas oleh Starfish pastilah Tulang Putih Abadi yang dibicarakan oleh kurcaci itu. Zhang Fan tidak menduga bahwa kurcaci itu berbohong. Bagaimanapun, bendera Tulang Putih jelas bukan benda biasa, yang membuktikan bahwa kurcaci itu memiliki latar belakang yang luar biasa. Selain itu, ia hanya berada di tahap awal alam dasar, namun ia dapat memanipulasi Chen Su, seorang Grandmaster Formasi Inti. Zhang Fan tidak percaya bahwa ia tidak memiliki bantuan. Dengan tingkat kultifasi kurcaci itu, akan menjadi kesalahan Tuhan jika dia tidak mati dalam satu gerakan, apalagi menangkap, memurnikan, dan mengendalikan seorang Grandmaster Formasi Inti. Kalau yang bergerak itu adalah monster tua di tahap akhir Nas Censol, itu wajar saja. Sebelumnya, dia hanya terlalu malas untuk bertanya karena waktunya terbatas. Sekarang setelah kurcaci itu mengungkapkan latar belakangnya, Zhang Fan mengetahuinya setelah berpikir sejenak. Sepertinya anak ini cukup difavoritkan. Zhang Fan meliriknya sambil tersenyum tipis. Entah itu bendera tulang putih yang aneh atau boneka Grandmaster, bagi seorang kultifator Nas Censol, benda-benda itu mungkin bukan benda yang bagus, tetapi benda-benda itu masih memiliki nilai koleksi. Jika dia tidak disukai, dia tidak akan memberikannya kepada kurcaci itu. Terlebih lagi, dilihat dari penampilan kurcaci itu yang lusuh, dia mungkin anak tunggal dalam keluarga itu. Kalau tidak, dia tidak akan mendapat kesempatan untuk menjadi anak kesayangan. Pikiran melintas di benak Zhang Fan, tetapi tangannya tidak berhenti bergerak. Jadi kenapa kalau dia adalah seorang kultifator Nas Censol tahap akhir? Dia tidak ada di depannya, jadi apa yang perlu ditakutkan? Terlebih lagi, serangan Zhu Jiuk Xiao dengan bantuan Atlas Bintang Kosmik sudah cukup untuk membuatnya pulih selama seratus tahun. Dia mungkin tidak punya waktu untuk membalas dendam pada kurcaci itu. Sekalipun bukan itu masalahnya, Zhang Fan tidak berencana membiarkan orang ini pergi. Jika dia membiarkan harimau itu kembali ke gunung, dia tidak perlu mengganggunya lagi. Dia hanya perlu bersiul dan memanggil beberapa orang dari pengepungan di gerbang gunung. Dengan begitu, Zhang Fan tidak akan bisa melarikan diri. Dia tidak menyangka bisa melawan orang-orang yang memaksa sekte karakteristik Dharma untuk menyegel gunung itu. Saat ini, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di sini karena kekuatan utama pihak lain tidak ada di sini. Kalau tidak, bahkan jika dia memiliki kekuatan sepuluh kali lipat, dia tidak akan bisa kembali, apalagi Zhang Fan. Teknik menangkap kibawaan. Sebelum kurcaci itu bisa mengatakan apapun lagi, gambaran telapak tangan raksasa yang tembus cahaya terpantul di matanya yang ketakutan. Begitu telapak tangan raksasa itu muncul, lapisan api merah kemasan langsung menyala. Mungkin masih ada beberapa api matahari emas yang tersisa di tubuhnya, tetapi teknik menangkap saat ini tampak mempesona, seolah-olah terbuat dari emas. Ah! Ceritan itu tiba-tiba berakhir. Api langsung membumbung tinggi ke langit, dan cahaya kemasan bersinar sebelum menghilang. Beberapa benda jatuh ke tanah bersama langit yang dipenuhi abu. Hmm! Serangan Zhang Fan sangat kuat, begitu dia menggunakan teknik penangkapan kibawaan, dia mendesah dalam hatinya. Kekuatan Golden Sun Flames belum hilang, dan tanpa disadari telah terwujud dalam teknik menangkap. Ini juga karena dia khawatir tentang situasi di pasar dan tidak memikirkannya dengan matang. Awalnya ia mengira tak akan ada yang tersisa pada tubuh kurcaci itu, tetapi ia tak menyangka ternyata masih ada dua hal yang tersisa. Pada saat ini, bersama dengan abu tubuh kurcaci itu, terdapat sebuah panji tulang putih dan sebuah tas kosmos. Dia tidak merasa heran bahwa spanduk tulang putih dapat dipertahankan. Lagipula, dia telah lama melihat bahwa itu luar biasa. Dia tidak menyangka bahwa kantong kian kun yang biasa-biasa saja, yang ditenun dari benang sutra hitam dan memiliki tengkorak manusia yang disulam di bagian depannya, menjadi begitu luar biasa. Bahkan tas kosmos emas ungu yang diberikan Han Hao kepada Zhang Fan saat itu tidak dapat tetap utuh di bawah serangan seperti itu. Jelas bahwa tas kosmos tulang putih setidaknya tidak kalah dengannya. Namun, setelah sedikit ragu, dia langsung mengerti. Kemungkinan besar itu juga diberikan oleh penggarap tulang putih sempurna di alam jiwa baru lahir-akhir, jadi wajar saja jika itu luar biasa. Dengan lambayan tangannya, kedua benda itu langsung terbang dan jatuh ke tangannya. Zhang Fan tidak melihat barang-barang di dalam tas kosmos untuk saat ini. Dia memasukkannya ke dalam sakunya. Tidak akan terlambat untuk memeriksanya setelah masalah ini selesai. Namun, spanduk tulang putih layak untuk dipelajari sekarang. Berdasarkan intuisinya dan apa yang dilihatnya barusan, spanduk tulang putih ini seharusnya berguna untuk tindakannya di masa mendatang. Namun sekarang, dia tidak terlalu peduli. Zhang Fan tiba-tiba menarik kembali tangan yang memegang spanduk tulang putih, menyembunyikannya di lengan bajunya, dan diam-diam menuangkan energi spiritualnya ke dalamnya. Dalam sekejap, cahaya lima warna itu berkedip dan menghilang. Jika seseorang tidak memperhatikan dengan saksama, mereka tidak akan menyadari sesuatu yang aneh. Tepat saat cahaya itu menghilang, secerca keterkejutan muncul di wajah Zhang Fan. Hah! Suara yang sangat lemah dan bingung datang langsung dari benaknya. Itu adalah suara ku tahu. Namun, itu hanya satu suara, lalu tidak ada lagi. Seolah-olah seseorang yang telah lama sakit baru saja bangun, lalu langsung tertidur lagi. Zhang Fan tampaknya tidak merasakannya. Dia hanya berkata, mulai sekarang, aku akan memanggilmu spanduk tulang putih Neterward. Begitu dia selesai berbicara, spanduk tulang putih Neterward bergetar sedikit, menunjukkan spiritualitas penuhnya. Setelah mendapatkan benda ini, pertempuran sebelumnya tidak sia-sia. Jika itu di masa lalu, dia mungkin tidak akan menyukai harta karun yang dipenuhi dengan yinki, tetapi sekarang, selama itu bermanfaat untuk menyelamatkan kakeknya, itu sangat berharga baginya. Setelah dibaptis dengan teknik pemecah batasan lima elemen agung, harta karun aneh yang awalnya sedikit menentangnya ini menjadi sangat jinak. Pada saat yang sama, informasinya juga mengalir melalui pikiran Zhang Fan seperti air yang mengalir. Ini adalah senjata spiritual kelas atas, senjata spiritual yang disempurnakan untuk melawan semua rohin. Sama seperti mutiara naga api 9 untuk melawan api, dan diagram pedang sejuta untuk melawan ki pedang, senjata ini memiliki efek menahan yang sangat kuat pada semua rohin. Menggunakannya saat ini adalah yang terbaik. Jika dia benar-benar menyelamatkan kakeknya, dengan harta karun ini di tangannya, peluangnya untuk melarikan diri akan meningkat setidaknya 30%. Situasinya mendesak. Zhang Fan tidak melihat lagi. Tubuhnya bergerak, dan dengan sepanduk tulang putih Neterward di tangannya, dia berubah menjadi aliran cahaya dan langsung memasuki pasar. Tujuannya, Beng Sian Hall. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!